Waktu berlalu dengan tenang. 12 hingga 12 jam telah berlalu, tetapi pintu masuk ke alam rahasia masih belum muncul. Apa yang sedang terjadi? Para iblis batin perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan mengamati area di depan. Di depan. Itu masih merupakan kehampaan yang gelap. Seolah tidak ada akhirnya. Tercatat dalam surat itu bahwa ketika kakek memasuki lorong itu, dia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menemukan pintu masuk ke alam rahasia itu. Ayah dan ibu juga hanya butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk menemukan pintu masuk. Tapi sekarang, sepertinya kami sudah mencari selama 6-8 jam, tapi kami bahkan belum melihat bayangan pintu masuknya. Putri Peribulan sedikit mengernyit. Jelas sekali ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tunggu. Mata Li Feng tiba-tiba bergetar. Dia menatap semua orang dan berkata dengan heran, apakah kita masih dalam ilusi? Apa? Begitu dia mengatakan hal itu. Ekspresi semua orang berubah. Mustahil. Jika kita masih dalam ilusi, mata kecerobohanku pasti tahu. Ular piton salju menggelengkan kepalanya. Ia sangat percaya diri dengan mata kecerobohannya. Putri Peribulan melirik ke arah ular piton salju lalu ke arah setan batin, cepat buka mata kehidupan dan kematianmu. Tidak perlu. Setan dalam menggelengkan kepalanya. Ada apa? Putri Peribulan bingung. Setan dalam berkata dengan suara yang dalam, mata kehidupan dan kematian tidak dapat melihat melalui ilusi di sini. Aku sudah mencobanya ketika aku terjebak dalam ilusi. Mendengar itu. Hati semua orang hancur. Apa yang harus mereka lakukan? Saya yakin kita sekarang sudah tidak lagi terjebak dalam ilusi. Jika arahnya benar, kita akan terus mencari. Kita pasti akan menemukan pintu masuk ke alam rahasia. Kata ular piton salju lagi. Itulah satu-satunya cara untuk membuat semua orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana mungkin hal itu bisa diragukan? Putri Peribulan mengerutkan kening dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan. Untuk saat ini, mereka hanya bisa percaya pada snow piton dan eye of recklessness. Kelompok itu berangkat lagi. Kali ini, Kinfei yang tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat sekeliling kehampaan, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia kelihatannya menyadari sesuatu. Dia memandang pemuda di punggung ular piton salju. Tidak diketahui kapan pemuda itu membuka matanya. Pemuda itu menatap kekosongan dan tampak sedikit mengernyit. Ini tampaknya bukan karakter pemuda itu. Sebab, dalam keadaan apapun, pemuda itu selalu bersikap tenang dan lesu. Mata Kinfei yang berbinar, dia melangkah maju dan mendarat di punggung ular piton salju. Hmm. Orang gila dan yang lainnya menatap Kinfei yang dengan curiga. Ular piton salju pada awalnya menolak Kinfei yang, tetapi ketika teringat pada cara Kinfei yang, ia pun langsung tenang. Sementara itu, melihat Kinfei yang berlari mendekat, pemuda itu segera menutup matanya, seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Sudut mulut Kinfei yang berkedut. Apa yang kau pura-pura lakukan? Saya tidak meminta Anda mempertaruhkan nyawa Anda, saya hanya ingin mengobrol dengan Anda. Pemuda itu membalikkan badannya ke samping dan terus berpura-pura tidur. Hal ini menyebabkan Kinfei yang menjadi sangat marah. Mengapa dia bertingkah seperti anak kecil? Bangun dan ngobrol. Kinfei yang berkata dengan sabar. Pemuda itu masih berpura-pura tidur. Urat-urat Kinfei yang menonjol. Dia menendang pemuda itu keluar dari punggung ular piton salju seperti bola karet. Aduh! Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping melihat pemandangan ini dengan takjub. Orang ini terlalu kejam. Dia bahkan berani menendang leluhurnya, Kinbatian di depan umum. Putri Peribulan, Dong Han Zhong, dan Dong Qingyuan juga terkejut. Karena Kinfei yang berpura-pura menjadi pelindung keluarga Dong Tianchen, karena dia adalah pelindung keluarga Dong Tianchen, dia secara alami adalah lawan Kinbatian. Lebih-lebih lagi. Kinbatian ini begitu kuat. Bagaimana mungkin seorang pelindung berani memprovokasi dia? Dia bahkan berlari dan menendang Kinbatian. Bukankah ini sama saja dengan mencabut bulu pantat harimau? Putri Peribulan kembali sadar dan buru-buru menatap Dong Tianchen. Cepat dan hentikan dia. Jika dia membuat Kinbatian marah, kita semua akan menderita. Dong Tianchen merasa getir. Apakah pria ini seseorang yang bisa dihentikannya? Hem. Putri Peribulan tidak dapat menahan rasa curiga ketika melihat reaksi Dong Tianchen. Eh hem. Jangan khawatir. Kinbatian adalah orang yang baik. Dia tidak akan menyimpan dendam. Dong Tianchen hanya bisa memaksakan diri mengucapkan kata-kata ini ketika dia melihat mata curiga Putri Peribulan. Hah. Putri Peribulan, Dong Qingyuan, dan Dong Han Zhong tercengang. Kinbatian adalah orang yang baik. Dong Tianchen, Anda pasti sedang bermimpi. Ini adalah pria yang berani menerobos masuk ke gunung ibu kota kekaisaran dan bahkan ingin menjinakkan binatang bintang raksasa sebagai tunggangannya. Di hadapan orang seperti itu, Anda menendangnya hingga melayang di hadapan semua orang, dan Anda masih saja menginginkannya untuk tidak menaruh dendam terhadap Anda. Anda benar-benar melamun. Ledakan. Aura yang mengerikan meledak. Pemuda itu menenangkan diri. Rasa malas dan kantuk di antara kedua alisnya langsung sirna dan digantikan aura dingin. Namun, dalam menghadapi hal ini, Kinfei Yang berdiri di punggung ular piton salju, tidak tergerak. Si ular piton salju tidak berani ikut campur. Kedua orang ini tidak bisa tersinggung sama sekali. Suara mendesing. Pemuda itu bergegas ke depan Kinfei Yang dengan agresif. Auranya yang mengerikan melonjak seperti air pasang. Kinfei Yang tidak bergerak sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, Bisakah kita bicara sekarang? Melihat ekspresi tenang Kinfei Yang, Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Jika bukan karena kamu adalah Paman di Tian. Tapi berbicara tentang ini. Dia buru-buru menutup mulutnya. Dia tampak sedikit bingung. Apa katamu? Apa Paman di Tian? Kinfei Yang menatapnya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Pemuda itu buru-buru melambaikan tangannya, Tampak sedikit bersalah. Kemudian, dia menarik auranya dan duduk lemah di punggung ular piton salju. Dia bertanya, Apa yang ingin kamu bicarakan? Kinfei Yang mengerutkan kening. Jika bukan karena kamu adalah Paman di Tian. Apa bagian kedua kalimat tersebut? Di Tian. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Dia belum pernah mendengar nama ini. Namun, di surga, Namanya cukup mendominasi. Apakah kamu ingin bicara? Jika tidak, aku akan tidur. Pria muda itu mendesak dengan tidak sabar. Kinfei Yang menekan keraguan di hatinya dan juga duduk di punggung snow piton. Apa yang sedang terjadi? Putri Yue Xian, Dong Han Zhong, dan Dong Qing Yuan saling memandang. Sebelumnya, ketika mereka melihat ekspresi mara pemuda itu, Mereka mengira Kinfei Yang pasti akan mati. Namun mereka tidak menyangka. Dalam sekejap mata, Pemuda itu menarik kembali auranya dan bahkan duduk di sana dan mengobrol dengan ramah. Orang ini memang tidak jahat. Dong Qing Yuan menatap Dong Tian Chen dan berkata, Ya, ya, ya. Dong Tian Chen tersenyum canggung. Itu sungguh aneh. Yang satu adalah leluhurnya, yang satu lagi adalah keturunannya. Bagaimana mungkin kakek dan cucu itu bisa bertarung? Putri Yue Xian melirik Kinfei Yang, dan secercah keseriusan melintas di matanya. Ia kemudian menatap iblis batin dan berkata, Untuk menghemat waktu, aktifkan keinginan ganda dao surgawi dan waktu sesaat dan bawa kami untuk menemukan pintu masuk ke alam rahasia. Kau benar-benar tahu cara memerintah orang. Setan dalam sangatlah marah. Titik. Di punggung ular piton salju. Kinfei Yang menoleh ke arah pemuda itu dan bertanya, Apakah kamu menemukan sesuatu? Hah. Pemuda itu menatap Kinfei Yang dengan bingung. Jangan pura-pura bodoh. Sebelumnya, aku melihatmu mengamati kehampaan, tampak tenggelam dalam pikiran. Itulah sebabnya aku datang mencarimu. Kata Kinfei Yang. Anda sedang membicarakan hal ini. Pemuda itu tampak seperti tiba-tiba mengerti. Matanya sedikit menoleh, dan dia berkata dengan tenang, Begini, aku sedang memikirkan sesuatu, dan itu tidak ada hubungannya dengan ilusi di sini. Ayo. Kinfei Yang memutar matanya. Apakah dia benar-benar mengira dia berusia tiga tahun? Sangat mudah untuk dibodohi. Oke, oke. Pemuda itu tidak punya pilihan selain berkompromi. Ia mendongak lagi dan mengerutkan kening. Saya benar-benar merasa ada yang salah di sini. Jadi, kita benar-benar sedang dalam ilusi sekarang. Kinfei Yang terkejut. Saya tidak yakin. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang mengerutkan kening, melihat sekeliling, lalu menatap serigala bermata putih dan yang lainnya, dan bergumam, jika kita benar-benar dalam ilusi sekarang, apakah semua orang di sini masih dalam ilusi? Saya yakin akan hal itu. Setiap orang di sini bukanlah ilusi. Mereka semua adalah orang sungguhan. Jadi, jangan impulsif. Jika tidak, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Pria muda itu memperingatkan. Jantung Kinfei Yang berdebar kencang. Dia benar-benar ingin mencobanya. Namun, ketika mendengar hal itu, dia segera menghilangkan pikiran itu dalam hatinya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu dengan waspada. Apa? Pemuda itu curiga. Kinfei Yang berkata dengan serius, kau tidak mungkin ilusi yang datang untuk membuatku bingung, kan? Mendengar ini, pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Baik ekspresinya maupun hal-hal lainnya, dia sama persis dengan pemuda yang pernah dikenal Kinfei Yang. Tapi pada saat ini, dia benar-benar tidak berani ceroboh. Bagaimana jika semuanya masih ilusi? Jika dia tidak bergerak, bukankah dia akan terperangkap dalam ilusi selamanya? Jika aku ilusi, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Melihat imajinasi Kinfei Yang, pemuda itu terdiam. Itu benar. Kinfei Yang menganggup dan menghilangkan keraguan di hatinya untuk sementara. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, tidak bisakah kamu melihat semua ini? Bahkan mata kecerobohan dan mata kehidupan dan kematian tidak dapat melakukannya. Apa yang dapat saya lakukan? Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu tetapi tidak bisa. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Jika pemuda saja tidak bisa berbuat apa-apa, bukankah mereka akan benar-benar berada dalam situasi putus asa? Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Dia hanya bisa berdoa seperti ini sekarang. Mereka tidak dapat menemukan pintu masuk. Mungkin mereka terlalu jauh dari pintu masuk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar hembusan angin. Tapi itu sangat lemah. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, seseorang tidak akan menyadarinya. Kinfei Yang dan yang lainnya tidak menyadarinya saat ini. Setan dalam menuntun semua orang secepat kilat. Akhirnya, Lu Jiajin menyadari suara angin dan segera menarik setan dalam dan berkata, berhenti. Hem. Setan dalam mengerem dan berhenti. Yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Lu Jiajin dengan curiga. Set. Lu Jiajin memberi isyarat agar diam dan berkata dengan suara berat, dengarkan baik-baik. Semua orang memiringkan telinga mereka dan mendengarkan dengan saksama. Perlahan-lahan. Wajah Putri Peribulan, Dong Tianchen, Dong Ping, Dong Xin, dan bahkan para iblis batin pun mulai berubah. Ada angin. Mungkinkah itu badai ruang waktu yang disebutkan oleh Kaisar Tua itu? Para setan dalam diri terkejut. Apa katamu? Kaisar Tua macam apa kau yang tidak punya sopan santun? Putri Peribulan langsung melotot ke arahnya. Tapi saat ini, setan dalam dirinya sedang tidak ingin bertengkar dengannya. Karena suara angin makin lama makin keras. Mereka bahkan dapat merasakan hembusan angin bertiup di wajah mereka. 4622. Ini pasti badai ruang waktu, ayo pergi. Setan dalam tiba-tiba meraung dan segera mengaktifkan kehendak langit dan waktu seketika, menggulung sekelompok orang dan berbalik ke sisi lain. Mereka harus menghindari badai. Karena Kaisar berkata bahwa badai ruang waktu di sini cukup untuk membunuh para ahli kehendak surga. Orang-orang ini semuanya adalah pakar kehendak surga dan tak seorang pun dari mereka telah melangkah ke alam baru, jadi mustahil untuk menghalangi badai ruang waktu. Kami belum pernah menghadapi badai ruang waktu sebelumnya. Saya pikir kami beruntung, tetapi saya tidak menyangka apa yang saya takutkan akan terjadi. Wajah Putri Peribulan tampak muram. Badai ruang waktu. Apakah itu sangat kuat? Dong King Yuan dan Dong Han Zhong terkejut. Sekelompok ahli kehendak surga, mengapa mereka takut pada badai? Namun, menghadapi kedua pertanyaan itu, tak seorang pun menjawab. Putri Peribulan sama sekali tidak ingin melihat Dong Han Zhong. Dong Tian Chen, Dong Xin, dan Dong Ping juga ingin menghancurkan tulang Dong Han Zhong menjadi debu, jadi mereka tentu tidak akan menjelaskannya kepada mereka. Adapun setan dalam dan Lu Ji Ajin, mereka sama sekali tidak berhubungan. Tepatnya, mereka semua mengabaikan kedua orang ini. Sikap semua orang membuat keduanya begitu marah hingga gigi mereka gatel. Titik. Suara angin semakin menusuk telinga. Angin siulan itu pun semakin lama semakin kencang. Namun saat ini mereka tidak merasakan ancaman apapun, seakan-akan itu hanya angin biasa. Tetapi, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, angin berubah menjadi badai. Angin kencang berubah menjadi badai. Badai berubah menjadi tornado. Sebuah kematian yang mengerikan telah terungkap. Setiap bila angin yang mengenai tubuh mereka terasa seolah-olah ujung bila pisau tengah memotong kulit mereka, menyebabkan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, semua orang merasakan krisis dalam hati mereka. Guru, ada sesuatu yang salah. Badai ini agak di luar imajinasi. Dong Han Zong mentransmisikan suaranya. Dalam. Dong King Yuan menganggup dan menatapkin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berkata dalam hati, ekspresi orang-orang ini sangat serius, aku khawatir badai ini tidak sederhana. Jika sesuatu benar-benar terjadi nanti, kalian harus menggunakan domain semesta kalian untuk melindungiku. Tentu saja. Dong Han Zong menganggup. Melindungi. Kau, sampah tua ini, layak mendapatkan perlindunganku. Bahkan jika dia ingin melindungi seseorang, dia pasti akan melindungi seseorang yang berharga, seperti putri peribulan. Bagaimana jika putri Yue Sian tergerak dan menawarkan dirinya kepadanya? Maka dia akan menjadi menantu kaisar. Bukankah dia akan terbang ke langit? Saat imajinasinya mulai liar, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang mengerikan. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat, dan wajahnya langsung menjadi pucat karena ketakutan. Di kehampaan di hadapan mereka, badai hitam yang mengerikan menyerbu ke arah mereka, memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Apa-apaan ini? Wajah Dong Qingyuan langsung berubah pucat. Mereka belum pernah melihat badai yang begitu mengerikan dan spektakuler. Mundur. Putri Yue Sian berseru. Badai berskala besar itu hampir memotong kekosongan di depan mereka. Mereka tidak dapat melihat ujungnya. Mustahil untuk menghindarinya. Sekarang. Tidak ada waktu untuk memutarnya. Mata para iblis batin menjadi gelap. Mereka menyapu semua orang dan dengan tegas berbalik dan bergegas ke arah asal mereka. Kecepatan kehendak ganda Dao Surgawi dan waktu sesat sangatlah cepat. Tetapi, badai ruang waktu bahkan lebih cepat. Mereka menyerbu ke arah kelompok Qin Fei Yang, menutupi langit dan menutupi bumi. Dong Han Zhong meraung kaget dan marah, mengapa ada badai yang begitu mengerikan di dunia? Itu hanya badai, tetapi membuat dirinya, seorang ahli Dao Surgawi, merasakan bahaya yang kuat. Cepat! Gunakan energi asal untuk melindungi dirimu. Putri Yue Xian dengan tegas memberi perintah. Ledakan! Para setan dalam, Lu Jia Jin, Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping langsung mengeluarkan sekitar seribu energi asal dan membentuk penghalang untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Saya di sini juga untuk bersantai. Pemuda itu bangkit dari punggung ular piton salju dan berjalan di depan Dong Tianchen. Ular piton salju pun berubah menjadi seukuran telapak tangan dan hinggap di bahu pemuda itu. Mengapa kamu datang padaku? Dong Tianchen ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia hanya bisa membuka penghalang dan membiarkan pemuda itu masuk. Jika dia berani mengatakan tidak, pemuda itu akan mengeluarkan energi asalnya dan menghancurkan penghalangnya. Dia tak dapat dibandingkan dengan pemuda itu. Energi asal pemuda itu berkali-kali lebih kuat daripada energi asal teokrasi. Lebih-lebih lagi, Kaisar memberinya total 2.000 energi asal. Jika pemuda itu menghancurkannya sekarang, yang tersisa hanya seribu saja. Seribu energi asal. Jika berada di luar, dia tidak akan terkalahkan, tetapi di alam rahasia, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melindungi hidupnya. Bagaimana dengan kita? Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan memandang sekelompok orang itu. Setiap orang memiliki perlindungan dari penghalang energi asal, tetapi mereka tidak melakukannya. Lebih-lebih lagi, tidak seorang pun mengundang mereka untuk berlindung. Putri Yue Xian berkata tanpa ekspresi, Dong Qing Yuan boleh masuk, tapi Dong Qing Yuan, kamu tidak diizinkan masuk. Dong Qing Yuan sangat gembira dan segera berlari menerobos penghalang Putri Yue Xian. Tubuh Dong Han Zhong menegang, dan wajahnya langsung berubah jelek. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia tega meninggalkannya sendirian. Dia memandang setan batin dan Lu Jia Jin. Keduanya mengabaikannya. Menekan amarahnya, dia menatap Dong Tian Chen dan dua orang lainnya. Maaf, tempat ini sudah penuh. Kami tidak bisa berdiri. Dong Tian Chen tersenyum dingin. Pikirkan tentang bagaimana Anda memperlakukan kami di empat benua besar. Sekarang Anda ingin kami membantu Anda. Jangan melamun. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak percaya bahwa tanpamu, aku tidak bisa menghentikan badai ini. Dong Han Zhong sangat marah hingga dia tertawa. Dia merasa seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan. Ledakan. Momen berikutnya. Domen Kian Kun dibuka. Tubuh yang tak terkalahkan. Dengan raungan rendah, Rune tak terkalahkan muncul dan bergabung ke dalam tubuhnya. Ketika Rune tak terkalahkan menyatu ke dalam tubuhnya, itulah kondisi terkuat dari tubuh tak terkalahkan. Lowo. Angin bersiul bagaikan guntur. Beberapa napas kemudian. Badai pun melanda dan menenggelamkan sekelompok orang itu. Aura mengerikan menghantam penghalang, menyebabkan Qin Fei Yang dan yang lainnya panik dan mundur tak terkendali. Dampaknya sungguh dahsyat. Semua orang terkejut. Bahkan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan asal pun terdistorsi. Jika mereka jadi mereka, kemungkinan besar mereka akan terkubur di bawah badai dalam sekejap, tubuh dan jiwa mereka hancur. Kaisar tidak berbohong kepada mereka. Badai ini cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Wheel of Heaven. Qin Fei Yang dan yang lainnya dilindungi oleh energi asal, jadi mereka hanya sedikit malu. Tapi dong Hansong. Faktanya, wilayah kekuasaannya juga memperlihatkan kekuatan yang amat dahsyat. Namun, saat badai ruang waktu menjadi semakin ganas, kondisi tak terkalahkannya secara bertahap runtuh dan hancur. Hal ini membuat hatinya panik luar biasa dalam sekejap. Tubuh yang tak terkalahkan, selama pertempuran empat benua, bahkan tiga ribu inkarnasi Qin Fei yang tidak dapat menghancurkannya, tetapi pada saat ini, ia tidak dapat memblokir badai ruang waktu ini. Saya masih memiliki tubuh abadi. Kekuatan Segel. Kekuatan Hautian. Kekuatan Qian Kun. Dong Han Zhong meraung. Pembuluh darah biru di lehernya menonjol. Rune Hautian muncul dan dia mengaktifkan hukum Pamungkas. Di bawah berkah Rune Hautian, kehendak-ganda surga meletus, dan dengan lambayan tangannya, hukum Pamungkas menyerbu badai ruang waktu. Dia ingin mengandalkan kekuatannya yang dahsyat untuk menghancurkan badai itu dengan paksa. Namun, ketika hukum Pamungkas menyerbu badai dengan agresif, hukum itu bahkan tidak menimbulkan gelombang sedikitpun dan langsung ditelan oleh badai ruang waktu. Sangat kuat. Qin Fei Yang dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dari dalam penghalang, dan hati mereka kacau balau. Hukum utama dari kehendak-ganda surga bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengguncang badai ruang waktu. Dong Han Zhong tercengang saat itu juga. Ini terlalu kuat, konyol sekali. Dari situasi saat ini, bahkan hukum utama kehidupan dan kematian tidak dapat menggoyahkan badai ini. Yang paling banyak. Tiba-tiba, sebuah rune tak terkalahkan muncul di tubuh Dong Han Zhong, dan hancur berkeping-keping. Oh tidak. Hal ini membuat kelopak mata Dong Han Zhong bergedut. Hancurnya rune tak terkalahkan pertama berarti tubuh tak terkalahkan telah mencapai batasnya. Faktanya, bahkan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan asal pun terdistorsi, bagaimana tubuh yang tak terkalahkan dapat memblokir badai ruang waktu ini. Mungkinkah tubuh yang tak terkalahkan lebih kuat dari kekuatan asal? Itu tidak mungkin. Terlalu mudah bagi Origin Force untuk menghancurkan tubuh yang tak terkalahkan. Karena kekuatan asal adalah kekuatan dunia, ia jauh dari kekuatan asal dan tiga ribu inkarnasi. Yang mulia. Dong Han Zhong menatap putri Yue Xian dan memanggil. Namun, putri Yue Xian tidak menggubrisnya. Lu Yun Tian, Lu Yun Feng. Dong Han Zhong menatap setan batin dan Lu Jia Jin lagi, wajahnya penuh kecemasan. Jika hal ini terus berlanjut, dia pasti akan terkubur di bawah badai. Kau mendengarnya, sepertinya ada yang memanggil kita. Para setan dalam menoleh ke arah Lu Jia Jin dan bertanya. Apakah ada? Lu Jia Jin curiga. Ya. Saya tidak tahu anjing mana yang memanggil kita. Lupakan saja, aku tidak peduli. Ketika badai berakhir, kami akan terus mencari jalan masuk ke alam rahasia. Setan dalam menggelengkan kepalanya. Dari awal sampai akhir, dia tidak memandang Dong Han Zhong. Melihat keduanya saling bergema, Dong Han Zhong sangat marah. Dia juga sangat bijaksana. Dia tidak meminta bantuan Dong Tian Chen dan dua orang lainnya. Karena dia tahu bahwa Dong Tian Chen dan dua orang lainnya tidak akan membantunya. Dalam hati mereka, mereka tidak sabar menunggu kematiannya. Yang paling banyak, Rune tak terkalahkan kedua muncul dan hancur. Hal ini membuat Dong Han Zhong semakin ketakutan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Dia tidak bisa menerimanya. Mereka telah memasuki lorong itu dan hanya selangkah lagi dari alam rahasia. Yang mulia, saya tidak tahu mengapa Anda tidak menyukai saya, tetapi saya benar-benar tidak bersalah. Saya tidak melakukan apapun, Anda tidak dapat memperlakukan saya seperti ini. Dalam keputusasaan, dia menatap Putri Peribulan lagi dan berteriak. Putri Peribulan mengerutkan kening. Ya, apa yang dia lakukan padamu dalam ilusi itu? Para iblis dalam diri memandang Putri Peribulan dengan penuh rasa ingin tahu. Itu bukan urusanmu. Wajah Putri Peribulan penuh amarah. Setan dalam memutar matanya dan tertawa. Jangan bilang dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepadamu dalam ilusi itu. Enyah. Putri Peribulan menjadi murka ketika mendengar hal ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Benar saja, ini adalah kasusnya. Dong Han Zong ini sungguh tidak bersalah. Hanya karena ilusi, Putri Peribulan sangat membencinya. Yang mulia. Bukan demi biksu, tapi demi Buddha. Saya pergi ke alam rahasia untuk membantu ayahmu, yang mulia, menemukan kebenaran mendalam dari hukum yang terkuat. Aku bahkan membuat sumpah darah. Jadi, apapun yang terjadi padamu dalam ilusi itu, kau tidak boleh meninggalkanku begitu saja. Dong Han Zong meraung. Karena rune tak terkalahkan ketiga telah hancur. 4.623. Putri Yue Xian mengerutkan kening. Yang mulia. Apa yang terjadi dalam ilusi itu tidak ada sama sekali. Kamu tidak bisa melampiaskan kemarahanmu padanya hanya karena dia menyinggungmu dalam ilusi. Itu tidak adil baginya. Dong Qing Yuan juga berbicara. Sekarang dia sendirian dan tak berdaya. Setan dalam dirinya pasti akan membunuhnya. Putri Yue Xian tidak begitu menyukainya sekarang. Adapun Dong Tian Chen dan dua orang lainnya, meskipun mereka masih berbicara kepadanya di permukaan, siapapun yang tidak bodoh dapat mengetahui bahwa mereka memandang rendah padanya dari lubuk hati mereka. Oleh karena itu, dia harus melindungi Dong Han Zong. Dong Han Zong sekarang menjadi satu-satunya harapannya. Selama Dong Han Zong bisa bangkit, dia juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Tetapi, dia tidak tahu. Di antara semua orang, orang yang paling memandang rendah dirinya adalah Dong Han Zong. Sekarang, dia masih ingin mendapatkan keuntungan dari Dong Han Zong. Bukankah itu sama saja dengan meminta penghinaan? Dia takut jika dia dihianati oleh Dong Han Zong, dia harus menghitung uang untuknya. Putri Yue Xian mengerutkan kening dan menatap iblis batin. Biarkan dia masuk ke dalam pesonamu. Apa-apaan? Setan dalam menatapnya dengan heran. Jika kau ingin menolongnya, biarkan dia masuk ke dalam pesonamu. Mengapa kau biarkan dia masuk ke dalam pesonaku? Kamu tidak menyukainya, tapi apakah menurutmu aku menyukainya? Dong Yue Xian tidak peduli dan memalingkan kepalanya untuk melihat ke tempat lain. Maksudnya, dia sudah mengatakan akan menolongnya. Terserah padanya apakah dia akan menyelamatkannya atau tidak. Wajah setan dalam menjadi gelap. Wanita ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Retakan. Krune tak terkalahkan keempat hancur. Dong Han Zong berlari ke arah penghalang iblis dalam dan melihat iblis dalam yang tidak membuka penghalang itu. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Kalau waktu lain, dia pasti sudah marah. Tapi sekarang, meski dia penuh amarah, dia hanya bisa menahannya. Karena dia tahu karakter iblis dalam dengan sangat baik. Mereka adalah orang-orang yang tidak patuh hukum dan tidak peduli dengan hukum. Begitu mereka marah, bahkan jika itu adalah perintah Dong Yue Xian, mereka akan langsung mengabaikannya. Anggaplah dirimu beruntung. Para setan dalam mendengus dan akhirnya membiarkan Dong Han Zong memasuki pesona tersebut. Saat dia memasuki pesona itu, Rune tak terkalahkan kelima hancur. Hal ini menyebabkan Dong Han Zong berkeringat dingin. Benar sekali. Energi asal masih yang terkuat. Waktu berlalu perlahan. Sekelompok orang itu berdiri di tengah badai, tidak dapat bergerak maju. Mereka hanya bisa menunggu badai berlalu. Karena perlawanannya terlalu mengerikan. Sudah tidak mudah untuk tetap di tempatnya tanpa terpesona. Namun, badai ini tampaknya tidak ada habisnya dan tidak pernah berhenti. Berapa lama kita harus menunggu? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jangan terjebak dalam badai ini selamanya. Sebab jika dia terjebak di sini selamanya, bahkan jika dia memiliki perlindungan energi asal, dia akan tetap terjebak di sini pada akhirnya. Mata Qin Fei yang berbinar. Ia menatap Putri Abadi Bulan dan berkata, Yang mulia, kita benar-benar dapat menggunakan kekuatan asal kita untuk menghancurkan badai ruang waktu dan menerobos dengan paksa. Ya. Jika energi asal dapat menghalangi badai ini, ia pasti dapat menghancurkannya juga. Putri Yue Sian tercengang. Tetapi prasyaratnya adalah kamu memiliki energi asal yang cukup. Kita hanya punya seribu lagi. Itu tidak akan cukup. Mata para iblis dalam berbinar-binar. Tidak apa-apa. Saya memilikinya. Putri Yue Sian melambaikan tangannya dan sejumlah besar energi asal muncul, memancarkan cahaya ilahi lima warna yang menyelaukan. Banyak sekali. Qin Fei yang dan kelompoknya terkejut. Sebenarnya, Qin Fei yang dan para iblis dalam berkata demikian untuk melihat seberapa banyak energi asal yang dimiliki Dong Yue Sian. Sekarang. Dong Yue Sian mengeluarkan sejumlah besar energi asal tanpa ragu-ragu. Menurut dugaan mereka, setidaknya ada 10 ribu helai energi asal dalam jumlah besar energi asal ini. Dia sungguh murah hati. Dalam keadaan seperti itu, Dong Yue Sian pasti tidak akan mengungkapkan kekuatan aslinya dan mengeluarkan semua energi asal. Karena itu, selain 10 ribu helai energi asal, dia pasti punya lebih banyak lagi. Dentang. Dong Yue Sian mengangkat tangannya dan melambaikannya. 10 ribu helai energi asal segera berubah menjadi pedang panjang dan menebas badai ruang waktu di depannya. Wah. Benar sekali. Selama ada cukup energi asal, bahkan badai ruang waktu dapat dihancurkan. Kemanapun pedang panjang itu bergerak, badai ruang waktu itu pun musnah. Badai di depannya hampir terbelah menjadi dua. Ayo pergi. Putri Yue Sian menatap setan batin dan berteriak. Setan dalam segera mengaktifkan momen waktu. Kekuatan ganda dao surgawi mengikuti di belakang pedang panjang dan melesat secepat kilat. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar beberapa jam berlalu. Kelompok itu akhirnya melewati badai ruang waktu. Mereka menatap kekosongan yang tenang di depan mereka lalu menoleh untuk melihat ombak yang mengepul dan badai ruang waktu yang melesat kekejauhan. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Serigala bermata putih mengaktifkan kekuatan ganda dao surgawi dan momen waktu. Butuh waktu beberapa jam baginya untuk melewati badai. Orang bisa membayangkan seberapa besar badai ruang waktu itu. Jika mereka tetap tinggal di mana mereka berada dan menunggu badai berlalu, setiap menit dan detik akan menjadi siksaan. Bahkan badai ruang waktu pun telah muncul. Segala yang kita lihat sekarang seharusnya bukan ilusi. Qin Fei Yang bergumam. Kaisar berkata bahwa ilusi di sini sangat menakutkan. Ada kemungkinan seseorang akan terjebak dalam tiga atau empat ilusi pada saat yang bersamaan. Saat seseorang mengira dirinya telah lepas dari ilusi dan terbebas dari bahaya, padahal sebenarnya dia masih berada dalam ilusi. Inilah bagian yang menakutkan dari ilusi di lorong itu. Yang terbaik adalah hal semacam ini tidak terjadi pada mereka. Jika tidak, baik tubuh fisik maupun pikiran, mereka akan disiksa. Lihat. Tiba-tiba. Dong Ping menunjuk kekosongan di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendonga dan melihat bahwa di ujung kehampaan di depan mereka, tampak seperti garis besar gunung raksasa. Namun karena terlalu jauh, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mungkinkah itu pintu masuk ke alam rahasia? Semua orang saling berpandangan dan langsung bergegas mendekat. Namun, saat jaraknya makin dekat, kecepatan mereka pun makin melambat. Jejak kengerian perlahan-lahan merayapi mata mereka. Pada akhirnya, mereka semua berhenti pada saat yang sama, mata mereka penuh ketakutan. Mereka melihat bahwa bayangan raksasa di hadapan mereka bukanlah sebuah gunung, melainkan seekor binatang raksasa. Itu benar. Itu binatang raksasa. Ia berbaring dalam kehampaan dengan mata terpejam, seolah sedang tidurnya nyanyat. Jauh sekali. Orang bisa mendengar detak jantungnya, memekakan telinga bagai guntur. Panjangnya lebih dari 10 ribu kaki, tergeletak di kehampaan. Jika berdiri tegak, seberapa besar tubuhnya. Ini pertama kalinya aku melihat tikus sebesar itu seumur hidupku. Serigala bermata putih bergumam. Ya, binatang raksasa itu adalah tikus besar. Namun, tikus itu berbeda dari tikus biasa. Bulunya berwarna umuh seperti satin, berkilau dengan kilau samar. Keempat cakar itu bagaikan empat gunung raksasa, memancarkan rasa penindasan yang teramat kuat. Ekornya bagaikan ular piton raksasa, kibasan ekornya cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Ini adalah binatang raksasa yang menjaga pintu masuk ke alam rahasia. Putri Peribulan merasa gembira dan berkata. Meskipun binatang raksasa itu sangat menakutkan, selama mereka menemukan binatang raksasa itu, itu berarti mereka menemukan pintu masuk ke alam rahasia, jadi itu adalah hal yang mengembirakan. Kita akhirnya akan keluar dari tempat terkutuk ini. Yang lainnya juga sangat senang. Betapapun berbahayanya alam rahasia itu, mereka tidak ingin tinggal di lorong ini lebih lama lagi. Putri Peribulan berkata dengan suara pelan, Ayah berkata kalau binatang raksasa ini biasanya tidak akan bangun, jadi berhati-hatilah dan jangan membuat suara apapun. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Cepatlah dan temukan pintu masuknya. Desak setan dalam. Anda, Putri Peribulan melotot ke arah setan batin. Akankah mereka merasa tidak nyaman jika mereka tidak menyanyikan lagu yang berbeda selama sehari? Yang terbaik adalah menahan auramu. Lu Jiajin berkata dan langsung menarik kembali auranya hingga ekstrim, lalu terbang ke arah binatang raksasa itu. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga menarik aura mereka dan mengikuti. Sekelompok orang itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Terutama Dong Qing Yuan. Menatap binatang raksasa di depannya, matanya dipenuhi rasa takut. Kalau tikus raksasa ini berdiri, mungkin ukurannya tidak jauh lebih kecil dari binatang raksasa langit berbintang. Tidak ada pintu masuk di depan. Mereka tidak mendekat dan menjaga jarak puluhan ribu mil dari tikus raksasa itu. Mereka mencari kekosongan di depan tikus raksasa itu, tetapi tidak dapat menemukan pintu masuk ke alam rahasia itu. Sekelompok orang itu berjalan berjinjit menuju punggung tikus raksasa itu. Namun, ketika mereka sampai di belakang, mereka tidak melihat pintu masuk ke alam rahasia. Apa yang sedang terjadi? Pintu masuknya tidak ada di sini. Semua orang serentak mengerutkan kening. Bukankah mereka mengatakan bahwa melihat binatang raksasa itu sama saja dengan melihat pintu masuknya? Di mana pintu masuknya sekarang? Apakah dimakan oleh tikus raksasa? Lihatlah dagu binatang raksasa itu. Tiba-tiba, frenzy berbisik. Semua orang menoleh, dan ekspresi mereka membeku. Akhirnya, mereka menemukan pintu masuk ke alam rahasia. Itu juga sebuah pintu batu yang tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan pintu alam rahasia di luar, pintu itu jauh lebih kecil, sekitar 100 kaki atau lebih. Hanya ada kusen pintu dan tidak ada pintu, sehingga mereka bisa langsung masuk. Tetapi, pintu batu ini sekarang berada dalam pelukan tikus raksasa. Tikus raksasa itu berbaring di sana seperti seekor anjing dengan kepalanya di atas pintu batu dan kedua kaki depannya memeluk pintu batu itu seolah-olah sedang memeluk bantal atau mainan. Dengan kata lain, sekarang mereka harus memikirkan cara untuk melonggarkan cakar binatang raksasa itu agar dapat memasuki pintu batu. Berani sekali mereka. Bagaimana kalau dia membangunkan tikus raksasa itu saat dia memindahkannya? Apa yang kita lakukan sekarang? Semua orang merasa sedikit tidak berdaya. Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Feiyang dan Longchen. Karena mereka berdua selalu banyak akal. Kita jelas tidak bisa menyentuh cakarnya. Begitu terbangun, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jadi, kita hanya punya satu cara sekarang. Longchen tersenyum kecut. Qin Feiyang menatap Longchen dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Tampaknya mereka berdua memiliki ide yang sama. Ya, sekarang, kita hanya bisa menunggu, menunggu hingga pintu batu itu terbalik dan terbuka. Lu Jiajin menghela nafas. Qin Feiyang memandang Lu Jiajin, seperti yang diharapkan dari sepupunya. Dia tetap tenang dan bijaksana seperti biasanya. Jika orang lain, kemungkinan besar mereka akan memilih mengambil risiko. Menunggu sampai selesai. Berapa lama kita harus menunggu? Bagaimana jika ia tidak punya kebiasaan membalikkan badan saat tidur? Bukankah kita harus menunggu sampai akhir zaman? Mulut setan dalam berkedut. Tetapi tampaknya tidak ada cara yang lebih baik daripada ini. Kalau begitu, mari kita menunggu. Diamlah, jangan menyentuhnya sembarangan. Kata putri peribulan sambil melirik Dong Han Zhong seolah menyeratkan sesuatu. Dong Han Zhong merasa dirugikan. Sekalipun dia diberi seratus nyali, dia tidak akan berani bertindak gegabuh sekarang. Qin Feiyang tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk melihat pemuda itu. Dia ingin melihat reaksi pemuda itu atau bertanya apakah dia punya ide. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda itu benar-benar berdiri di sana dan tertidur. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. 4624. Orang ini mungkin reinkarnasi dari Dewa Tidur. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan menatap tikus raksasa yang ditutupi rambut ungu. Itu benar-benar membuat sakit kepala. Kemudian, mereka menunggu dengan diam. Selain menunggu, tidak ada cara lain. Penantian ini tidak berlangsung selama beberapa jam. Sebaliknya, penantian ini berlangsung selama berhari-hari. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan tikus raksasa itu akan terbalik. Bisa jadi di saat berikutnya, beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan, beberapa dekade ke depan, atau beberapa abad ke depan. Saya harap kita tidak perlu menunggu di sini selama 10.000 tahun. Dong Tianchen menghela nafas. Pada saat itu, mereka tidak perlu memasuki alam misterius dan bisa langsung keluar. Siapa tahu. Dong Xin tersenyum pahit. Sejak mereka memasuki pintu alam misterius itu, mereka sudah mulai menghitung waktu. Jika mereka menunggu di sini selama 10.000 tahun dan tikus raksasa itu tidak berbalik, maka mereka dapat langsung kembali. Hari demi hari berlalu. Tiba-tiba, setengah bulan kemudian, tikus raksasa ungu itu bergerak. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah memperhatikan dengan saksama situasi tikus raksasa itu. Melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba menjadi gugup dan penuh harap. Tikus raksasa itu perlahan mengangkat kepalanya, tetapi tidak membuka matanya. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menguap. Pada saat menguap itulah badai yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Badai Ruang Waktu Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Itu benar. Ini adalah Badai Ruang Waktu. Mereka tidak pernah menyangka Badai Ruang Waktu akan datang dari sini. Seberapa mengerikankah kekuatan tikus raksasa ini? Badai yang lahir dari menguap dapat langsung membunuh pusat kekuatan aksioma surgawi. Adegan ini bagaikan sambaran petir yang tiba-tiba bagi semua orang. Itu terlalu mengejutkan. Dulu, mereka masih bertanya-tanya dari mana datangnya Badai Ruang Waktu ini dan bagaimana Badai itu bisa memiliki kekuatan mematikan yang mengerikan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah napas tikus raksasa. Kekuatan tikus raksasa ini pasti bisa membunuh mereka dalam sekejap. Haruskah kita mengeluarkan energi asal? Dong King Yuan bertanya. Mereka begitu dekat dengan tikus raksasa itu. Jika mereka mengeluarkan energi asal, tikus itu mungkin akan bangun. Namun, jika mereka tidak mengeluarkan energi asal, mereka akan mati di bawah Badai Ruang Waktu ini. Dengan kata lain, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Mereka hanya bisa mengeluarkan energi asal. Jadi pertanyaan ini sama saja dengan omong kosong. Kita mundur dulu. Cobalah mundur sejauh mungkin. Putri Peribulan menatap setan batin. Meskipun iblis dalam tidak senang karena Putri Abadi Bulan terus memerintahnya, sekarang bukan saatnya untuk bersikap kalkulatif. Dia segera mengaktifkan kehendak ganda Dao Surgawi dan waktu sesaat dan membawa kelompok itu pergi. Aura aksioma Surgawi tidak membangunkan tikus raksasa itu. Kelompok orang itu terus mundur. Akhirnya. Badai Ruang Waktu melanda. Dia tidak bisa ragu lagi. Putri Yue Sian melambaikan tangannya dan beberapa ribu helai energi asal muncul dan menyelimuti semua orang. Momen berikutnya. Badai Ruang Waktu melonjak maju. Mereka mengerahkan segenap tenaga untuk menyeimbangkan tubuh mereka dan mencegah diri mereka terhampas. Badai Ruang Waktu kali ini jauh lebih kecil dari sebelumnya. Badai itu tidak berlangsung lama dan lenyap dalam beberapa ratus tarikan napas. Tepat saat sekelompok orang itu menarik napas lega, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, menyebabkan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka menelan ludah dan perlahan mendongak. Langsung. Mereka melihat sepasang mata besar menatap mereka dari depan. Pemilik mata ini tidak lain adalah tikus besar. Monster ini sudah bangun. Semua orang merasa seperti tersambar petir. Hati mereka langsung dipenuhi ketakutan. Berlari. Berpencar dan lari. Jangan bersama-sama, nanti kita semua akan kena imbasnya sekaligus. Larilah sambil mencari kesempatan memasuki alam arcana. Teriak dong Yuexian. Suara mendesing. Saat suaranya jatuh. Sekelompok orang itu pun langsung berhamburan ke segala arah dan lari ketakutan. Namun mereka tidak bubar sepenuhnya. Qin Feiyang bersama Putri Duyung. Serigala bermata putih bersama Tarian Api. Long Chen bersama Long Qin. Sang Raja bersama Dewa Langit Ji. Raja Ilahi bersama Zizun. Pendeknya. Harus ada pendamping di sisinya. Dan itu harus seseorang yang paling ia percaya. Misalnya, Mu Qing. Dia bersama Mutianyang karena mereka paling percaya satu sama lain. Banyak sekali orang yang datang. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Karena kalian semua ada di sini, temani aku untuk bersenang-senang. Si tikus besar tiba-tiba menyeringai. Suaranya bagaikan lonceng, memekakkan telinga. Kemudian, cakarnya yang besar menutupi langit dan menamparkan ke arah Qin Feiyang dan yang lainnya. Han Zong, lebih cepat. Dong Qing Yuan meraung dan wajahnya pucat. Dia bersama Dong Han Zong. Mata Dong Han Zong menjadi gelap. Dia mengaktifkan Qian Kun Domain dan Rune Hao Tian miliknya. Dia juga mengaktifkan dua Wheel of Heaven lipat dan Momentary Time untuk melarikan diri bersama Dong Qing Yuan. Ledakan. Cakar tikus besar jatuh dan menamparkan kekosongan. Kekosongan itu runtuh di tempat. Meskipun Qin Feiyang dan yang lainnya menghindari cakar itu, aura mengerikan itu melonjak. Mereka semua berlumuran darah seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Sangat kuat. Semua orang tidak dapat menahan rasa ngeri yang menjalar di rambut mereka. Ini adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan. Hem. Tiba-tiba. Putri Yuexian memandang Qin Feiyang, Sang Raja, dan Dewa Surgawiji. Bagaimana mungkin itu adalah darah naga ungu emas? Apakah dia berhalusinasi? Dia mengusap matanya dan menatap mereka bertiga lagi. Darah yang mengalir dari tubuhnya masih darah naga ungu emas. Darah naga ungu emas merupakan kekuatan garis keturunan yang hanya dimiliki oleh naga ilahi ungu emas. Kemudian. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu lagi dan matanya tertuju pada serigala bermata putih. Darah serigala bermata putih juga berwarna emas. Oh tidak. Mereka semua juga menyadari hal ini. Tetapi sekarang, sudah terlambat untuk menyembunyikannya. Lupakan saja, kita sudah memasuki wilayah rahasia. Qin Feiyang tidak menyembunyikannya lagi. Kehendak ganda jalan surgawi meledak dan menarik Putri Duyung untuk melarikan diri. Kamu adalah Qin Feiyang. Dong Hanzhong dan Dong Qingyuan juga memperhatikan Qin Feiyang. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Mengapa kamu di sini? Dong Tianchen, bagaimana Anda menjelaskan ini? Dong Hanzhong meraung. Ia tidak pernah menyangka orang ganas ini akan datang ke alam rahasia. Dan dia bahkan berpura-pura menjadi tamu klan Dong Tianchen. Aku tidak tahu. Sama seperti dalam ilusi, Dong Tianchen menolak mengakuinya. Jangan pedulikan ini dulu. Lari. Putri Yue Xian kembali sadar dan menatap cakar raksasa yang datang ke arah mereka lagi lalu berteriak. Binatang, aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba. Raungan marah pun terdengar. Qin Feiyang terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Melihat bahwa Li Feng tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, dia berbalik dan mengaktifkan tubuh nyata boneka untuk membunuh cakar raksasa itu. Tidak. Adegan ini membuat wajah Qin Feiyang berubah warna dan dengan cepat meraung. Namun. Sudah terlambat. Li Feng dan boneka tubuh asli bergegas maju. Lebih dari selusin hukum pamungkas bertabrakan dengan cakar raksasa. Akan tetapi, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada cakar raksasa itu. Cakar raksasa itu menghancurkan lusinan ultimate-ultimate semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Kemudian, sebuah telapak tangan mendarat. Diiringi teriakan menyakitkan, Li Feng dan tiga tubuh asli para boneka terbunuh di tempat. Darah berceceran di langit. Li Feng. Qin Feiyang meraung. Wajah serigala bermata putih juga pucat. Li Feng. Putri Yue Xian bergumam. Melihat cakar raksasa itu datang lagi, dia meraung, lari, lari, jangan berpikir untuk memasuki alam rahasia untuk saat ini. Sebelum. Dia masih berpikir untuk mencari kesempatan untuk menerobos pintu batu dan memasuki alam rahasia. Tetapi sekarang tampaknya mustahil untuk menemukan kesempatan seperti itu. Saat ini, lebih baik menyingkirkan tikus raksasa itu terlebih dahulu. Suara mendesing. Semua orang menggunakan segala macam cara untuk melarikan diri demi menyelamatkan diri. Sangat membosankan. Bahkan tidak bisa menerima tamparan. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Tikus raksasa itu tertawa dan perlahan bangkit. Qin Feiyang dan yang lainnya menoleh untuk melihat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Tikus raksasa yang tergeletak di kehampaan itu tingginya sekitar 10 ribu kaki. Tetapi sekarang, tikus raksasa yang berdiri itu beberapa kali lebih besar. Itu hanyalah gunung yang tidak dapat dicapai. Dengan siapa saya harus memulai. Tikus raksasa itu melirik ke arah segerombolan orang itu, matanya berkilat tajam. Tiba-tiba, matanya terkunci pada Dong Qingyuan dan Dong Hanzhong. Dunia ini agak menarik. Tikus raksasa itu menyeringai. Tubuhnya yang tingginya puluhan ribu kaki tiba-tiba muncul di atas Dong Hanzhong dan Dong Qingyuan. Sangat cepat. Ekspresi Dong Hanzhong berubah. Sekarang, dia telah mengaktifkan Rune Hautian dan memiliki dua Will of Heavenly Axiom. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan mati terlebih dahulu karena kecuali Qin Feiyang dan Inner Demons, tidak ada yang lebih cepat darinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tikus raksasa itu akan menargetkan domain Qian Kun miliknya. Wilayah yang ia banggakan, wilayah yang menjadi harapannya untuk bisa lolos, justru mendatangkan malapetaka yang mematikan baginya saat ini. Lebih cepat. Desak Dong Qingyuan. Mendesak, 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 selain mendesak, apa lagi yang bisa kau lakukan? Dong Hanzhong meraung. Pada saat ini, penyamarannya yang biasa langsung terkoyak. Anda. Dong Qingyuan menatap Dong Hanzhong dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu? Barang lama. Jika bukan karena nilaimu, aku sudah membunuhmu sejak lama. Dong Hanzhong mencengkeram leher Dong Qingyuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Qingyuan meraung ketakutan. Pergilah ke neraka. Dong Hanzhong tersenyum sinis dan mengangkat tangannya untuk melemparkan Dong Qingyuan ke tikus raksasa itu. Dia ingin menggunakan Dong Qingyuan untuk mengulur waktu agar bisa melarikan diri. Dong Hanzhong, kau akan mati dengan mengerikan. Dong Qingyuan meraung penuh kebencian. Sekalipun aku mati, kau akan mati terlebih dulu. Dong Hanzhong mendengus dingin. Dia mengaktifkan momentary time dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Itulah sifat manusia. Pada saat krisis, keburukan sifat manusia terungkap. Adapun tikus raksasa itu, matanya penuh dengan penghinaan saat melihat Dong Qingyuan yang terbang. Ia langsung menamparkan dengan cakarnya. Dengan teriakan, darah Dong Qingyuan berceceran di udara. Mengikuti dengan saksama. Ia menatap Dong Hanzhong. Tatapan mata jenaka itu bagaikan kucing yang menangkap tikus. Jelas sekali itu tikus. Suara mendesing. Saat ia melangkah maju, ia langsung melintasi ruang dan waktu dan muncul di depan Dong Hanzhong. Apa? Ekspresi Dong Hanzhong berubah. Dia buru-buru mengerem dan berbalik untuk melarikan diri ke arah lain. Hai. Tikus raksasa itu memamerkan tarinya. Ia mengambil langkah selanjutnya dan langsung menghalangi di depan Dong Hanzhong. Dong Hanzhong tiba-tiba merasa sangat putus asa dan berteriak. Kalian banyak sekali. Kenapa kalian tidak mengejar mereka? Kenapa mengejarku? Jangan khawatir, kalian semua akan mati. Masalahnya hanya apakah kalian akan mati cepat atau lambat. Tikus raksasa itu tersenyum ganas. Ia mengangkat ekornya yang besar bagaikan punggung gunung yang megah, dan dengan suara angin dan guntur yang memekakkan telinga, ia menamparkan ke arah Dong Hanzhong. Binatang, aku akan bertarung denganmu. Dong Hanzhong meraung. Semua rune utama muncul dan bergabung ke dalam tubuhnya saat dia dengan gila menyerang tikus raksasa itu. Disertai suara dentuman keras, seluruh rune utama yang tadi menyatu dalam tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Engah. Dong Hanzhong memuntahkan setegup darah. Mengikuti dengan saksama. Ekor raksasa itu terguling. Dong Hanzhong meraung tak berdaya dan tewas di tempat. 4625. Mati. Qin Feiyang dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan merasa sulit menerimanya. Dong Hanzhong dulunya orang yang sulit dihadapi, tapi sekarang dia mati begitu saja. Dong Qingyuan tidak ada apa-apanya. Terlepas dari perlindungan kaisar, dia tidak menjadi ancaman sama sekali. Tetapi Dong Hanzhong, mereka telah mencoba membunuhnya beberapa kali tetapi gagal. Terutama terakhir kali di kota Hanzhong. Dengan rencana yang demikian cermat, mereka masih bisa membunuh jalan mereka menuju kota Hanzhong. Namun, pada saat ini, tikus besar ini hanya perlu mengayunkan cakarnya untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya. Meskipun mereka selalu ingin Dong Hanzhong mati, hasil ini sungguh sulit diterima. Siapa berikutnya? Tikus raksasa itu melirikin Qin Feiyang dan yang lainnya. Jantung semua orang berdebar kencang dalam sekejap. Ini adalah masalah pemilihan prajurit dan jenderal. Siapapun yang terpilih akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Kita tidak bisa melarikan diri. Mari kita lawan, mungkin masih ada secercah harapan. Mata orang gila itu tampak suram. Kecepatan tikus raksasa itu terlalu cepat. Mereka bisa membunuhnya satu persatu hingga orang terakhir terbunuh. Putri Yue Xian menarik nafas dalam-dalam, menatap Qin Feiyang, dan berkata, Menurutku juga begitu. Karena kita akan mati cepat atau lambat, sebaiknya kita bertarung. Sekarang bukan saatnya memedulikan dendam pribadi. Lagi pula, mereka semua akan mati. Hanya dengan bertahan hidup mereka dapat melakukan hal-hal lainnya. Qin Feiyang memandang Longchen, Setan Dalam, Lu Jiajin, Raja, dan yang lainnya. Semua orang setuju. Kalau begitu, mari kita bertarung. Saat suara Qin Feiyang jatuh. Tiga ribu inkarnasi diaktifkan. Longchen berteriak, Semuanya, aktifkan makna tertinggi kalian dan biarkan mata surga Qin Feiyang menduplikasi. Ledakan. Dalam sekejap. Makna hakiki satu demi satu muncul. Leluhur iblis, Dewa Langit Ji, dan Raja saling memandang. Tiga ribu inkarnasi diaktifkan, dan berbagai makna pamungkas meraung keluar. Para iblis dalam juga mengaktifkan tubuh sejati Raja Iblis mereka. Mereka berempat dan Qin Feiyang adalah kekuatan utama. Longchen menatap Qin Feiyang dan berkata dengan suara yang dalam, Sekarang adalah perlombaan waktu, Jangan berlarut-larut terlalu lama. Dipahami. Qin Feiyang mengangguk. Di belakangnya, Sebuah susunan waktu muncul di bawah kaki tiga ribu inkarnasi. Aku pergi dulu. Longchen mengeram dan membuka domain keilahiannya. Dalam sekejap, Domain itu menyatu dengan kehampaan, Dan kekuatan aturan pun muncul. Namun, Hanya dengan mengendalikan kekuatan aturan, Longchen sudah berkeringat deras. Bagaimana kekuatan aturan di sini bisa begitu kuat? Ini sangat mengejutkan Longchen. Bahkan kekuatan aturan Kerajaan Ilahi Tidak akan begitu sulit dikendalikan. Namun, Semakin sulit dikendalikan, Semakin kuat daya mematikan dari pasukan aturan. Ledakan. Dengan lambayan tangannya, Kekuatan pengendali aturan yang memenuhi langit Langsung berubah menjadi semburan air Yang menyerbu ke arah tikus besar dari segala arah. Ini adalah wilayah dewa. Dia memang kuat sekali. Putri Peri Bulan bergumam. Hah! Tikus besar terkejut. Melihat kekuatan pembengkok aturan yang melonjak ke segala arah, Ia bercanda. Orang-orang yang datang ke alam rahasia kali ini tidak jahat. Tetapi di hadapanku, Mereka semua adalah semut. Setelah tikus besar tertawa sombong, Ia membuka mulutnya yang berdarah Dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Kekuatan pembengkok aturan yang melonjak semuanya tersedot ke dalam mulutnya. Ini. Long Chen tentu saja tercengang. Bukankah ini sedikit terlalu kuat? Kekuatan pembengkokan aturan yang begitu sulit dikendalikan ditelan begitu saja. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Mata keputusasaan, Mata kejahatan, Buka. Tiba-tiba. Suara leluhur iblis dan mutian yang terdengar. Dua jiwa pertempuran yang terkuat muncul entah dari mana. Aura keputusasaan dan kejahatan segera berubah menjadi gelombang takasat mata yang menyerbu ke arah tikus besar. Serangan mental. Apakah ini berguna? Mata tikus besar dipenuhi dengan penghinaan. Tubuhnya bergetar, Dan aura yang kuat menyembur keluar seperti air pasang. Kekuatan keputusasaan dan kejahatan dimusnahkan di tempat. Bagaimana kita melawan hal ini? Leluhur iblis dan mutian yang tercengang. Dua jiwa pertempuran yang terkuat ternyata tidak bisa memengaruhi tikus besar sama sekali. Mari kita lihat seperti apa nasib kita. Serigala bermata putih menatap Dong Zeng Yang dan berkata. Dong Zeng Yang berkata, Saya sudah melihatnya. Ini adalah jalan keluar yang sempit. Sebuah pelarian yang sempit. Serigala bermata putih bergumam. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Semua orang menatapnya dengan bingung. Mengapa dia menjadi gila saat ini? Seperti kata pepatah, Peluang untuk bertahan hidup masih kecil. Serigala bermata putih melangkah maju. Jiwa pertempuran, Binatang pemakan langit telah muncul. Sangat kuat? Bukan. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu setelah aku menghilangkan kultifasimu. Ledakan. Di tempat ini, Angin kencang tiba-tiba bertiup. Kekuatan kemampuan supranatural bawaan kedua menyerbu ke arah tikus besar dengan kekuatan yang luar biasa. Ini. Tikus besar menatap jiwa pertempuran Serigala bermata putih, Dan pupil matanya tampak mengecil. Tapi kemudian. Ia mencibir dan berkata dengan nada menghina, Dasar reptil kecil, Kau ingin merampas kultifasiku. Ledakan. Kekuatan mengerikan bagaikan ombak yang mengamuk menenggelamkan langit dan langsung menelan Serigala bermata putih. Jiwa pertempuran, Binatang penelan langit hancur di tempat. Serigala bermata putih juga menjerit saat tubuhnya dirobek. Saudara Serigala. Serigala bermata putih. Anak Serigala. Serigala bermata putih, Si gila, Si tari api, Dan yang lainnya semuanya merauh marah. Putri Duyung segera membuka mata kehidupannya dan energi kehidupan yang agung mengalir ke arah Serigala bermata putih. Jangan khawatir, Aku belum akan mati. Suara Serigala bermata putih terdengar, Dan aura mengerikan tiba-tiba muncul. Inilah kekuatan asal usulnya. Di tubuh Serigala bermata putih, Ada lebih dari 400 ribu helai kekuatan asal yang berubah menjadi penghalang, Melindungi Serigala bermata putih di dalamnya. Namun, Bahkan kekuatan asal ini tidak dapat menghalangi kekuatan tikus besar. Penghalang itu terus terdistorsi. Kekuatan asal terus-menerus dihancurkan. Bajingan, Aku akan membunuhmu. Orang gila melihat ini dan pedang jahat pun muncul. Kekuatan jahat dalam tubuhnya tercurah tanpa henti dan langsung mengalir ke pedang jahat tertinggi. Pedang jahat maha jahat meletus dengan kekuatan penghancur dunia dan menyerang tikus besar dengan ganas. Akar dari segala kejahatan. Tubuh sejati dari semua kejahatan. Aku tidak menyangka bahwa di dunia ini, Benar-benar ada seseorang yang dapat menyatu dengan akar segala kejahatan. Tapi di hadapanku, Itu masih belum cukup. Seekor semut harus memiliki kesadaran seekor semut. Tikus besar itu melambaikan cakar raksasanya dengan jijik, Dan dengan suara retakan yang keras, Pedang jahat itu langsung hancur berkeping-keping. Orang gila itu memuntahkan setegup darah, Dan wajahnya pucat. Mengapa begitu kuat? Keberadaan macam apa ini? Putri Yue Sian dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, Dan tubuh mereka gemetar. Pedang segala kejahatan, Domen dewa, Dan jiwa serigala bermata putih, Binatang pemakan surga, Semuanya merupakan eksistensi yang menentang surga. Tapi sekarang, Di hadapan tikus besar, Mereka bagaikan bayi yang baru lahir, Hancur total. Sampai saat ini, Mereka akhirnya mengerti instruksi Kaisar. Jangan sekali-kali membangunkan binatang raksasa ini, Kalau tidak akibatnya akan tak terbayangkan. Tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali. Pada saat ini, Tiga ribu inkarnasi Qin Fei yang akhirnya mengulangi semua misteri utama. Membunuh. Kematian Li Feng dan luka para serigala bermata putih Membuat mata Qin Fei yang memerah. Raungan marah. Misteri pamungkas yang memenuhi langit tiba-tiba menyerang tikus besar. Pada saat ini, Kekosongan di sekitarnya runtuh dengan dahsyat. Rasanya seperti melihat kiamat. Membunuh. Leluhur iblis, Penguasa langit Ji, Raja, Dan iblis dalam juga meraung, Dan misteri pamungkas yang pekat berubah menjadi gelombang raksasa Yang menutupi langit, Dan menyerang dengan marah. Yang lainnya juga mengeluarkan teknik terkuat mereka. Termasuk Dong Tianchen dan dua lainnya. Tetapi mereka tidak berani menahan diri. Kemenangan, Kekalahan, Hidup dan mati, Semuanya ada dalam pertarungan ini. Dong Yuexian mengepalkan tangannya, Dan kekuatan asal dalam tubuhnya melonjak keluar. Dia tidak tahu berapa jumlahnya. Membunuh. Bertarung sampai mati. Serigala bermata putih yang terluka parah juga meraung marah. Pesona yang dibentuk oleh kekuatan asal runtuh dan melonjak maju seperti gelombang yang mengamuk. Hanya ini saja yang mereka punya. Itu juga serangan terkuat mereka. Jika mereka masih belum bisa mengalahkan tikus besar, Maka mereka hanya bisa menunggu kematian. Ledakan. Dalam sekejap, Misteri tertinggi yang padat dan energi asal yang mengerikan menenggelamkan tikus besar. Sekelompok orang itu menatap ke depan dengan gugup dan penuh harap. Tiba-tiba, Aura tikus besar berangsur-angsur menghilang. Merasakan hal itu, Sekelompok orang itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Namun, Sebelum mereka bisa bahagia, Ledakan. Sebuah kekuatan yang mengejutkan meletus. Inilah kekuatan tikus besar. Hanya dalam sekejap, Semua misteri utama, Semua kekuatan asal, Dan semua metode yang ampuh berubah menjadi abu. Qin Fei Yang dan kelompoknya semuanya menderita serangan balik, Dan kaki mereka terus mundur, Darah mengalir keluar dari mulut mereka. Namun, Mereka sama sekali tidak peduli dengan luka-luka mereka dan buru-buru menatap tikus besar. Pada akhirnya, Mereka kecewa. Tidak ada satupun luka di tubuh tikus besar. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Ketika kamu merasakan oraku berangsur-angsur menghilang, Apakah kamu begitu gembira hingga hampir melompat? Si tikus besar memandang segerombolan orang itu dengan tatapan mengejek. Sekelompok orang itu putus asa. Begitu banyak misteri pamungkas, Begitu banyak kekuatan asal, Tetapi mereka bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun dari tikus besar. Belum lagi membunuhnya. Apakah tidak ada jalan lain? Jika tidak ada, Maka kamu bisa pergi ke neraka. Si tikus besar tersenyum ganas. Di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Cahaya ilahi memancar keluar. Kemanapun cahaya ilahi itu pergi, Semuanya hancur. Sungguh mengerikan. Qin Fei Yang dan yang lainnya gemetar. Pada saat ini, Qin Fei Yang merasa seperti sedang berhadapan dengan penguasa kerajaan ilahi. Tubuhnya tidak bisa bergerak, Dan dia hanya bisa menunggu kematian. Tidak. Menghadapi tikus besar lebih menyedihkan daripada menghadapi penguasa kerajaan ilahi. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya hendak mati, Pada saat ini, Aura mengerikan tiba-tiba meletus di belakang mereka. Ekor rubah hijau menyapu melewati Qin Fei Yang dan yang lainnya, Dan langsung menuju ke arah cahaya ilahi. Qin Batian. Anak muda. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera menoleh untuk melihat pemuda di belakang mereka. Kemalasan dan rasa kantuk pemuda itu telah lama terhapus, Dan digantikan oleh wajah yang muram. Metode lain tidak ada gunanya untuk mengatasinya, Jadi aku hanya bisa mempertaruhkan semuanya pada ini. Pemuda itu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, Dan ekor rubah hijau itu langsung meledak menjadi cahaya ilahi lima warna yang menyilaukan, Dan aura yang mengejutkan bergulir keluar. Inilah kekuatan asal pemuda itu. Sekelompok orang itu segera berbalik dan menatap ekor rubah hijau itu. Itulah satu-satunya harapan mereka sekarang. Jika mereka masih tidak dapat mengalahkan tikus besar, Maka mereka benar-benar sudah berada di ujung jalan. Ledakan. Ekor rubah hijau membawa harapan dan harapan semua orang, Dan bertabrakan dengan cahaya ilahi. Dalam sekejap, cahaya terang meledak, Membuat Qin Fei Yang dan yang lainnya sulit membuka mata mereka. Jadi. Mereka mengangkat tangan di depan dahi mereka Dan menatap tajam ke arah kekosongan yang hancur. 4.626 Pecah. Ini adalah gemuruh di hati Qin Fei Yang dan yang lainnya. Gemuruh. Rumput ekor anjing dan cahaya ilahi bertabrakan dengan hebat, Dan suara keras itu memekatkan telinga seperti guntur. Qin Fei Yang dan yang lainnya terus mundur. Fluktuasi pertempuran yang menderu menyebabkan darah di tubuh mereka bergejolak. Tiba-tiba. Dengan bunyi, krek, cahaya suci itu pecah. Berhasil. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menjadi bersemangat. Pemuda itu memang luar biasa. Tentu saja. Semua orang tahu bahwa bukan pemuda atau rumput ekor anjing itu Yang menghancurkan cahaya ilahi. Melainkan kekuatan asal yang tersembunyi di rumput ekor anjing itu. Tapi meski begitu, itu cukup mengejutkan. Seseorang harus tahu. Mereka berusaha sekuat tenaga dan menggunakan segala cara, Tetapi mereka tidak dapat melukai tikus raksasa itu sama sekali. Itu jelas. Seberapa mengerikankah kekuatan asal usul pemuda itu? Dong Yuexian terkejut. Ia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Leluhurmu memiliki kekuatan asal yang sangat kuat. Mengapa kau datang untuk merebut kekuatan asal kerajaan ilahi kami? Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut, Dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Dong Yuexian curiga. Batuk, batuk. Qin Fei Yang terbatuk, dan ekspresinya sangat tidak wajar. Dia menganggup dan berkata, Iya. Bagaimana lagi dia bisa menjawab? Mengatakan bahwa orang ini bukan leluhurnya Qin Batian. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, Dong Yuexian mungkin tidak mempercayainya. Apakah kamu tidak merayakannya terlalu awal? Mata pemuda itu berat, Dan dia berkata, Aku sama sekali bukan tandingannya. Lari. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Pemuda itu bahkan tidak mampu menahan kekuatan tikus raksasa itu. Ayo pergi. Ketika mereka sadar kembali, Mereka tidak berani ragu. Setan dalam dan Qin Fei Yang mengaktifkan waktu sesaat dan keinginan ganda aksioma surgawi, Yang menyebabkan kelompok itu melarikan diri dengan panik. Tikus raksasa itu melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, Seolah-olah tidak peduli sama sekali. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda itu dan tertawa, Aku tidak menyangka karakter yang begitu kejam akan muncul kali ini. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak mundur saja. Mata pemuda itu bagaikan obor. Ini pertama kalinya dia melihatnya begitu serius dan serius. Engkau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi hanya karena beberapa kata pujian. Kau sedang mencari kematian. Mata tikus raksasa itu bersinar terang. Cakar raksasa itu tiba-tiba terangkat dan menamparkan tanpa ampun ekor rubah hijau itu. Pemuda itu tidak berani ceroboh. Dengan lambayan tangannya, energi asalnya keluar. Energi itu meledak dengan cahaya ilahi lima warna yang menyelaukan dan melesat ke arah cakar raksasa itu. Semut yang menyedihkan. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan penghancur. Tikus besar berusaha keras untuk tersenyum sebelum ia terjatuh. Gemuruh. Cahaya ilahi lima warna dimusnahkan di tempat, dan kekuatan asal hancur. Mengikuti dengan saksama. Disertai suara retakan keras, rumput hijau itu pun terkoyak di tempat. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya melotot marah. Bahkan energi asal pemuda itu tidak dapat mengalahkan tikus besar. Seberapa kuatkah dia? Semut pada akhirnya hanyalah semut. Permainan kucing dan tikus secara resmi dimulai sekarang. Tikus besar mencibir dan mencengkram pemuda dan ular piton salju dengan cakarnya yang besar. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan memasukkan mereka ke dalam mulutnya. Adegan ini membuat kulit kepala Qin Fei Yang dan yang lainnya geli. Pemuda yang kuat itu ditelan hidup-hidup oleh tikus besar. Cepat, cepat, cepat. Untuk sesaat. Semua orang mendesak Qin Fei Yang dan setan dalam. Sekarang, apakah mereka dapat melarikan diri atau tidak tergantung pada kecepatan mereka? Kucing dan tikus, sungguh permainan yang menarik. Kalian harus bermain denganku. Tikus besar melangkah maju dan mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kau tikusnya? Oke. Serigala bermata putih meraung. Seekor tikus benar-benar ingin bermain permainan kucing dan tikus. Dunia macam apa ini? Aku akan memilihmu. Tikus besar menatap serigala bermata putih dan tertawa. Ia segera mengulurkan cakarnya yang besar dan mencengkram serigala bermata putih. Serigala bermata putih sebelumnya bertahan hidup di bawah perlindungan kekuatan asal. Lebih-lebih lagi. Dengan bantuan mata kehidupan Putri Duyung, luka-lukanya telah disembuhkan. Akan tetapi, menghadapi tikus besar, bahkan jika luka-lukanya telah disembuhkan dan dikembalikan ke kondisi puncaknya, itu tidak ada artinya. Bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Serigala bermata putih meraung. Sekalipun kau berubah menjadi hantu, aku tetap akan membunuhmu. Saat suara tikus besar itu jatuh, cakar besarnya menghantam ke bawah. Qin Fei Yang dan yang lainnya jelas bersama serigala bermata putih, tetapi tikus besar tidak menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ia menangkap serigala bermata putih. Saudara serigala. Orang gila itu meraung. Dengan suara berdenting, pedang segala kejahatan menebas dengan ganas. Namun, pedang segala kejahatan yang kuat berdiri di cakar tikus besar, tetapi pedang itu bahkan tidak dapat memotong sehelai rambut pun. Bajingan. Biarkan dia pergi untukku. Qin Fei Yang juga meraung, dan makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian muncul dengan kekuatan mengerikan. Tapi hasilnya tetap sama. Hukum kehidupan dan kematian menyerang cakar raksasa itu, seakan-akan hanya menggaruk gatal. Tikus besar begitu kuatnya hingga membuat orang putus asa. Aku akan bertarung denganmu. Serigala bermata putih juga tahu bahwa ia tidak bisa lepas dari kematian. Aura penghancur meraung keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri. Daripada ditelan hidup-hidup, lebih baik menghancurkan diri sendiri dan mati dengan bermartabat. Saudara Serigala. Putri Duyung dan yang lainnya pun memperlihatkan ekspresi sedih dan geram. Terutama tari api dan longkin. Biarkan dia pergi untukku. Longkin memegang pedang malaikat dan menyerang dengan putus asa. Naga suci. Bukan jatah yang buruk. Tikus besar tertawa terbahak-bahak. Cakarnya yang lain jatuh dan mencengkram longkin, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya yang berdarah. Adik perempuan. Longchen juga marah. Senjata surgawi dominator tingkat menengah, pedang naga langit, dan domen dewa menyerang dengan marah. Tapi itu sia-sia. Saudaraku, lari. Dengan teriakan putus asa, longkin menghilang ke dalam mulut lebar tikus besar. Termasuk pedang malaikat. Wanita sialan, mengapa kamu begitu bodoh? Mata Serigala bermata putih langsung berubah merah. Aura yang merusak bergulung ke segala arah. Tubuhnya langsung meledak di cakar tikus besar. Tetapi. Sekalipun itu adalah penghancuran diri, itu tidak akan dapat melukai tikus besar. Serigala bermata putih. Longkin. Mengapa kamu masih berlari? Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Orang gila itu mengepalkan tangannya rat-rat. Kinfei yang juga mendengarkan dan tidak melarikan diri. Setan-setan dalam diri pun sama. Bahkan Dong Yuexian, Dong Tianchen, dan dua orang lainnya tidak mengeluh tentang terhentinya setan dalam pada saat ini. Karena ini adalah kebenaran. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Jangan lari lagi. Itu membosankan. Bagaimana dengan ini? Aku bisa membiarkan salah satu dari kalian pergi. Tapi sebelumnya, kau harus membunuh semua orang lainnya. Orang terakhir yang selamat, aku tidak hanya akan melepaskannya, tapi juga akan membiarkannya memasuki alam rahasia. Si tikus besar memandang segerombolan orang itu dengan tatapan mengejek. Semua orang menatap tikus besar, mata mereka penuh amarah. Tidak cukup hanya menggoda mereka sekian lama, dan sekarang ingin mereka saling membunuh. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Tikus besar tertawa. Jangan pernah pikirkan itu. Kami lebih baik mati daripada menjadi hiburanmu. Mata putri Yuexian tampak suram. Jika ada orang yang tidak cukup pintar, mereka pasti akan percaya bahwa selama mereka membunuh semua orang, tikus besar akan membiarkan mereka pergi pada akhirnya. Misalnya, Dong King Yuan dan Dong Han Zhong. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk membunuh orang di sekitar mereka. Tapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, apakah mereka bodoh? Mereka tidak bodoh. Tikus besar membuatnya terdengar baik, tetapi ketika hanya ada satu orang yang tersisa, ia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Untuk tikus besar. Ini masih merupakan permainan mencari kesenangan. Saya lebih suka seperti itu. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Dilihat oleh semua orang, tikus besar itu sedikit malu dan marah. Cahaya ilahi menyapu, membawa kekuatan mengerikan, dan langsung menuju Dong Yuexian. Wajah Dong Yuexian pucat. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh bergegas di depan Dong Yuexian dan mendorongnya. Langsung. Cahaya ilahi menyinari sosok yang tiba-tiba muncul. Lu Yun Tian. Dong Yuexian menatap kosong ke arah pria yang berdiri di kehampaan. Orang ini adalah setan batin. Saya pamit dulu. Setan dalam tersenyum pada Qin Fei yang dan yang lainnya, dan tubuhnya meledak di tempat, darah berceceran di langit. Lu Yun Tian. Dong Yuexian berteriak. Dia tampak seperti sudah gila. Bajingan ini, dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Pria yang penyanyang, aku tertarik. Betapa menyentuhnya. Jika memang begitu, aku akan mengirim kalian ke neraka untuk bersatu kembali. Tikus besar tertawa dan tiba-tiba mengangkat cakar raksasanya, menamparkan Dong Yuexian. Biasanya kamu dingin banget sama aku, aku kira kamu nggak suka sama aku, tapi ternyata kamu punya aku di hatimu. Putri Yuexian melihat ke tempat di mana tubuh iblis batin hancur, dan senyum muncul di wajahnya yang tak tertandingi. Kemudian, dia menutup matanya, dan saat cakar raksasa itu jatuh, darah berceceran ke segala arah. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka benar-benar terkejut dengan penampilan inner demons. Karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat setan batin bersedia mati demi seorang wanita. Ini berarti bahwa setan dalam memang tertarik pada Dong Yuexian. Namun sekarang, hal itu tidak penting. Itu memang akan terjadi. Qin Fei Yang menoleh ke arah Putri Duyung dan meminta maaf. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa. Saya sudah sangat puas untuk mati bersama. Putri Duyung meraih tangan Qin Fei Yang tanpa mengeluh atau menyesal. Qin Fei Yang memegang tangan kekasihnya rat-rat, seolah-olah dia takut mereka akan dipisahkan di neraka. Kemudian, dia menatap si gila, longchen, leluhur iblis, raja, dan yang lainnya, dan tersenyum, di kehidupanku selanjutnya. Aku harap aku masih bisa bertemu denganmu di kehidupanku selanjutnya. Jangan bertemu denganmu di kehidupan ini saja sudah merepotkan. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi di kehidupan selanjutnya. Itu benar. Di kehidupan selanjutnya, aku ingin hidup tenang dan damai. Jangan cari aku. Mu Tianyang dan Mu Qing berbicara satu demi satu. Pada saat ini, semua orang telah sepenuhnya melupakan masa lalu. Bisa mati bersama juga merupakan semacam takdir. Itu terlalu menyentuh. Namun, kamu tetap harus mati. Tikus besar tertawa terbahak-bahak, dan cakar raksasanya menghantam. Tempat ini tiba-tiba berubah menjadi merah darah, seindah bunga. Tidak. Qin Fei yang juga hampir mati di bawah cakar raksasa itu, tetapi tiba-tiba, tatapannya bergetar, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata tikus besar. Di matanya, dunia tampak hampa. Dan dalam kehampaan itu, masih ada sosok-sosok yang berdiri. Apakah dia berhalusinasi? Dia mengucek matanya dan melihat lagi. Tidak ada yang berubah. Di mata tikus besar, memang ada sosok yang berdiri di sana. Setelah identifikasi yang cermat, ia menemukan bahwa sekelompok orang di mata tikus besar sebenarnya adalah dia, Serigala Bermata Putih, dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Serigala Bermata Putih dan yang lainnya sudah mati? Mengapa mereka muncul di mata tikus besar? Lebih-lebih lagi. Dunia kehampaan itu persis sama dengan jalan menuju alam rahasia. Mungkinkah itu? Tubuh Kinfei yang bergetar, dan dia meraung marah, ini ilusi lainnya. 4627 Ledakan Sebuah tekad yang kuat meletus. Kinfei yang melangkah maju dan menyerbu ke arah cakar tikus raksasa itu bagaikan anak panah yang tajam. Semula Cakar raksasa yang menakutkan itu benar-benar ditembus oleh tekad Kinfei yang saat ini mengikuti dengan saksama. Dia menyerbu ke arah mata tikus raksasa itu dengan gila. Pada saat ini, jejak kepanikan merayapi ekspresi tikus raksasa itu. Sekarang saya mengerti. Ilusi semacam ini adalah ujian kemauan. Asalkan aku punya tekad yang melampaui segalanya, aku bisa menghancurkanmu. Kinfei yang sangat marah. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Itulah perwujudan tekadnya. Di hadapan tikus raksasa itu, dia bagaikan seekor semut kecil. Namun, pada saat ini, semut ini, dengan mengandalkan kemauannya yang kuat, menerobos lapisan gelombang raksasa dan meninju ke arah mata tikus raksasa. Retakan. Terdengar suara seperti cermin pecah. Langsung. Selaput mata tikus raksasa itu mulai runtuh. Mengikuti dengan saksama. Matanya pun hancur berkeping-keping. Akhirnya, seluruh tubuh tikus raksasa itu lenyap dengan bunyi ledakan. Saat tikus raksasa itu menghilang, tulang-tulang dan darah di sekitarnya semuanya lenyap. Kekosongan yang hancur juga berangsur-angsur pulih. Pada saat ini, Kinfei yang melihat sekeliling, tempat di mana dia berada dan lorong sebelumnya tidak berubah sama sekali. Tapi di sana. Di kekosongan di belakangnya berdiri sekelompok orang. Orang-orang ini adalah serigala bermata putih dan yang lainnya yang telah mati. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggal. Itu bagus. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, wajah Kinfei yang menampakkan senyum cerah. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada orang mati yang muncul di hadapannya dalam keadaan hidup. Sungguh ilusi yang mengerikan. Seperti yang dikatakan Kaisar, Anda pikir Anda telah lolos dari ilusi, tetapi pada akhirnya, Anda masih berada dalam ilusi. Ilusi pertama sudah cukup menakutkan. Dan ilusi kedua bahkan lebih mengerikan. Karena tempat yang muncul berada di lorong ini, terdapat pula badai ruang waktu, pintu masuk alam rahasia, dan tikus raksasa yang menjaga pintu masuk alam rahasia tersebut. Bahkan lebih realistis daripada yang pertama. Setelah datang ke tempat semacam ini sekali, Anda tidak akan ingin datang lagi untuk kedua kalinya. Tunggu. Tiba-tiba, Kinfei yang segera mengalihkan pandangannya ke serigala bermata putih dan yang lainnya. Pada saat ini, sekelompok orang itu tidak bergerak. Butiran keringat muncul di dahi mereka, dan wajah mereka pucat. Pemandangan ini persis sama dengan apa yang dilihat Kinfei yang setelah dia menyingkirkan ilusi pertama. Apakah ini ilusi lainnya? Hal ini membuatnya bingung. Dia benar-benar takut sekarang. Ilusi itu datang silih berganti, menyebabkan dia kehilangan kepercayaan dirinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara yang melengking terdengar. Hmm. Kinfei yang buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sosok besar terbang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Ular piton salju. Dia lalu melihat bagian belakang snow piton. Pemuda itu juga berbaring di punggung snow piton. Kamu bangun secepat ini. Ketika ular piton salju terbang, pemuda itu menatap Kinfei yang dengan heran. Kinfei yang tetap diam. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dalam ilusi kedua, pemuda ini telah membuatnya bingung. Karena saat itu hatinya sudah ragu, mungkinkah ini hanya ilusi. Namun, perkataan pemuda itu menghilangkan keraguan di hatinya. Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Jadi sekarang, dia tidak bisa mempercayai pemuda di depannya. Bagaimana jika itu hanya ilusi? Lihatlah ekspresimu. Apakah aku menipumu dalam ilusi? Pemuda itu menatap Kinfei yang dengan curiga. Ya. Kinfei yang tidak menyangkalnya. Tentu saja. Alam ilusi ini sungguh mematikan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah kamu apa nama ilusi ini? Apa? Kinfei yang bingung. Defleksi catop trik. Ilusi ini dikenal sebagai ilusi terkuat di dunia. Mata kehidupan dan kematianmu tidak bisa melihatnya. Pria muda itu mendesah. Lalu bagaimana kau menghilangkan ilusi itu? Kinfei yang mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Snow Python. Pada ilusi kedua, ular Python salju memiliki mata ilusi. Namun, dalam menghadapi ilusi kedua, mata ilusi tidak berguna. Jadi sekarang, dia benar-benar ingin tahu apakah Snow Python benar-benar memiliki mata ilusi. Karena aku tahu nama ilusi ini, tentu saja aku punya kemampuan untuk mematahkannya. Namun, saya tidak perlu melakukannya. Itu bisa dilakukan. Pemuda itu menepuk-nepuk kepala si ular salju. Mata ilusi. Kinfei yang mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana kamu tahu? Apakah kau melihatnya dalam ilusi? Pemuda itu tertegun dan bertanya dengan curiga. Ya. Namun, mata ilusi dalam ilusi tidak dapat melihat menembus ilusi kedua. Kata Kinfei yang. Itu memang defleksi catok trik. Sulit membedakan antara yang asli dan yang palsu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Kinfei yang dan menjelaskan, mata ilusi dapat melihat semua ilusi di dunia. Oleh karena itu, mata ilusi yang kamu lihat dalam ilusi itu hanyalah tipuan yang dimainkan ilusi itu padamu. Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya, berapa banyak ilusi yang telah kamu alami? Tiga. Kata pemuda itu. Tiga. Tiga ilusi dalam waktu sesingkat itu. Kinfei yang tercengang. Dia hanya mengalami dua ilusi. Bisakah ilusi diukur berdasarkan waktu? Segala sesuatu dalam ilusi, termasuk waktu, adalah palsu. Tria muda itu berkata dengan ringan. Kinfei yang mengangguk, namun dia tetap tidak menurunkan kewaspadaannya terhadap pemuda itu. Dia benar-benar khawatir semua yang dilihatnya sekarang hanyalah ilusi lagi. Ini akan membuatnya pingsan. Aku pikir kamu menjadi gila karena ilusi itu. Pemuda itu menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu melanjutkan, tapi sebentar lagi kamu akan tahu apakah kamu masih dalam ilusi atau tidak. Hmm. Kinfei yang terkejut. Karena aku telah menemukan pintu masuk ke alam rahasia. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia menatap ular piton salju dan berkata, bangunkan semuanya. Si ular salju mengangguk. Mata ilusi telah terbuka. Kinfei yang menatap mata ilusi. Itu persis sama dengan mata ilusi yang dilihatnya di ilusi kedua. Setelah mata kecerobohan bangkit, serigala bermata putih dan yang lainnya, yang berdiri diam, segera gemetar dan kembali ke dunia nyata. Mereka semua memiliki ekspresi bingung. Di mana ini? Semua orang melihat sekeliling. Ular piton salju berkata, selamat datang kembali ke dunia nyata. Dunia nyata. Apakah kamu yakin ini dunia nyata? Semua orang bingung. Jelas saja mereka semua tesiksa oleh ilusi itu. Juga, kami telah menemukan pintu masuk ke alam rahasia, ikuti kami. Setelah ular piton salju berkata demikian, ia berbalik dan terbang ke arah asalnya. Semua orang saling memandang, tetapi pada akhirnya, mereka tetap memilih untuk mengikuti. Orang gila itu berlari ke sisi Kinfei yang dan berkata, Kin tua, apakah kita benar-benar tidak berada dalam ilusi sekarang? Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Ketika si gila mendengar ini, dia menatap mata Kinfei yang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Hal ini membuat Kinfei yang terdiam. Dia akhirnya mengerti perasaan pemuda itu sebelumnya. Karena sebelumnya dia juga sangat waspada terhadap pemuda itu. Orang gila itu bukan satu-satunya. Sekarang, semua orang terdiam. Mereka saling memandang dengan waspada. Bahkan putri Duyung tidak mendekati Kinfei yang. Alam ilusi ini benar-benar membuat semua orang panik. Melihat pemandangan ini, Kinfei yang mendesah dalam hatinya. Wow siapa? Tiba-tiba. Di depan, suara angin datang. Jantung Kinfei yang bergetar. Badai ruang waktu lainnya. Tentu saja. Segera. Serangkaian badai ruang waktu berskala besar datang bersiul. Rumput ekor anjing di sudut mulut pemuda misterius itu mekar dengan cahaya ilahi lima warna, berubah menjadi penghalang untuk melindungi semua orang. Dengan sangat lancar, mereka melewati badai ruang waktu. Setelah bergerak maju selama lebih dari setengah jam, mereka menemui tiga badai ruang waktu lagi yang berhasil mereka lalui dengan selamat. Akhirnya. Bayangan binatang buas yang besar muncul di depan. Kinfei yang menatapnya tajam dan pupil matanya langsung mengecil. Binatang raksasa di depannya sama persis dengan tikus raksasa yang dilihatnya dalam ilusi kedua. Dan ia juga terbaring dalam kehampaan dan tertidur. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Binatang raksasa ini bahkan lebih kuat dari binatang bintang raksasa. Jangan membangunkannya dan masuklah dengan hati-hati dari pintu masuk. Pemuda itu berkata dengan ekspresi serius. Oke. Semua orang mengangguk. Kinfei yang tidak berani ceroboh. Karena dalam ilusi itu, ia secara pribadi merasakan kekuatan tikus raksasa. Itu adalah kehidupan yang bagaikan dewa, membuat orang putus asa. Pintu masuk ke alam rahasia ada di sana. Dong King Yuan menunjuk ke perut tikus raksasa. Pintu masuk ke alam rahasia itu juga berupa pintu batu. Bentuknya sama dengan pintu batu yang dilihat Kinfei yang dalam ilusi. Namun ada perbedaan ukuran. Pintu masuk ke alam rahasia ini sangat kecil, lebarnya hanya satu meter dan tingginya tiga meter, hampir hanya satu orang yang bisa melewatinya. Dan pintu batu dalam ilusi itu tingginya ratusan kaki, seperti gunung. Tapi untungnya. Sekarang pintu batu itu tidak berada di pelukan tikus raksasa, tetapi di depan perut tikus raksasa. Tidak ada penutup, jadi mudah untuk masuk. Ayo pergi. Pemuda itu melompat turun dari punggung ular piton salju. Ular piton salju itu pun membesar seukuran telapak tangan dan hinggap di bahu pemuda itu. Kemudian pemuda itu berteriak dan berjalan menuju pintu masuk alam rahasia. Sekelompok orang itu menahan auranya secara ekstrim. Mereka takut kalau-kalau mereka membuat suara akan membangunkan tikus raksasa itu. Ayo masuk dulu. Melihat pintu masuk ke alam rahasia sudah dekat, Dong Han Zhong dan Dong King Yuan saling berpandangan dan segera bergegas ke depan. Pada saat yang sama, mata mereka memancarkan sedikit kekejaman. Kita tidak bisa membiarkan mereka lewat di depan. Serigala bermata putih berseru dalam hati. Kedua orang terkutuk ini, kalau saja mereka dibiarkan berjalan di depan, siapa tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan. Tetapi sekarang, karena mereka takut membangunkan tikus raksasa itu, mereka tidak berani mengaktifkan kehendak aksioma surgawi dan waktu sesaat, sehingga keunggulan kecepatan pun hilang. Jadi mereka hanya bisa mengejar dengan susah payah. Akhirnya, Dong Han Zhong dan Dong King Yuan bergegas ke pintu masuk alam rahasia. Tiba-tiba, Dong Han Zhong melambaikan tangannya, dan kekuatan berbagai hukum melonjak keluar, berubah menjadi aliran deras yang menghantam kepala tikus raksasa itu. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, tikus raksasa itu mengikuti Dong King Yuan ke pintu masuk alam misterius dan menghilang. Dong Han Zhong, Qin Fei Yang dan yang lainnya langsung marah. Seperti dugaanku, dia berbuat jahat. Bahkan mata pemuda misterius itu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggelap, dan ia berteriak, cepat masuk. Qin Fei Yang menepuk bahu Putri Duyung dengan lembut, dan Putri Duyung segera terbang ke pintu masuk alam rahasia tanpa kendali. Kemudian, dia melihat orang gila itu dan yang lainnya dan berkata, kalian masuklah dulu, hati-hati dengan Dong Han Zhong. Mengerti. Orang gila itu mengangguk. Pada saat ini, tidak perlu ada yang berpura-pura. Rombongan itu menyerbu ke pintu masuk alam rahasia dengan gila-gilaan. Long Chen juga membiarkan Long Qin memasuki alam rahasia terlebih dahulu. Tidak ada cara lain. Pintu masuk ke alam rahasia di dunia nyata terlalu kecil, jadi mereka hanya bisa masuk satu per satu. 4628 Pada saat yang sama, tikus raksasa membuka matanya, memperlihatkan dua mata yang mengerikan dan ganas. Pada awalnya, ada sedikit kecurigaan di matanya. Namun, ketika melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, terutama ketika melihat seseorang telah menerobos masuk ke pintu masuk alam rahasia, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Sekelompok semut, beraninya kalian menyelinap ke alam rahasia saat aku sedang tidur. Tak termaafkan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Tikus raksasa mengangkat cakarnya yang besar dan menamparkan pintu masuk alam rahasia. Cepat masuk. Sekarang. Hanya Qin Fei Yang, pemuda itu, ular piton salju, Long Chen, Jitianjun, Dong Yuexian, Iblis Dalam, dan Lu Ji Ajin yang tersisa. Yang lainnya telah memasuki alam rahasia. Hati-hati. Kami akan menunggumu di alam rahasia. Jitianjun berkata tanpa menoleh ke belakang dan bergegas ke pintu masuk alam rahasia. Qin Fei Yang menatap pintu masuk alam rahasia dan berkata dengan suara yang dalam, Jika aku tidak memasuki alam rahasia, uruslah semua orang untukku. Setan dalam tidak menoleh ke belakang, pun tidak menjawab. Karena pada saat itu, mereka tidak bisa kembali. Jika mereka berbalik, itu akan membuang-buang waktu. Dong Yuexian melirik Qin Fei Yang dan Long Chen dan dengan cepat memasuki pintu masuk alam rahasia. Dia selalu merasa bahwa entah itu Qin Fei Yang atau Long Chen, bakat, keberanian, dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan tidak seperti para penabis dalam keluarga Dong Tian Chen dan dua orang lainnya. Dalam sekejap mata, Lu Ji Ajin juga bergegas ke alam rahasia. Tapi pada saat ini, cakar tikus raksasa terjatuh. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Dalam sekejap, kehendak ganda surga diaktifkan. Dia mencengkeram lengan Lu Ji Ajin, menggulung Long Chen, pemuda itu, dan ular piton salju, lalu mundur bagaikan kilat. Ledakan. Cakar raksasa itu jatuh, dan seluruh pintu masuk alam rahasia tiba-tiba terkubur di bawah cakar raksasa itu. Kekosongan di sekitarnya runtuh dengan dahsyat. Itu seperti pemandangan kiamat. Apakah pintu masuk alam rahasia akan dihancurkan? Ular piton salju bergumam. Seharusnya tidak. Pintu masuk alam rahasia tidak begitu rapuh. Lu Ji Ajin mengerutkan kening. Ada sedikit kekhawatiran di raut wajahnya. Jika pintu masuk alam rahasia benar-benar dihancurkan oleh cakar itu, maka mereka tidak akan bisa memasuki alam rahasia itu lagi. Kehendak ganda dao surgawi. Dia benar-benar memahami kedalaman hukum kehidupan dan kematian. Sepertinya kualitas manusia yang datang kali ini cukup bagus. Namun, tidak peduli berapa banyak ultimate yang telah kau pahami, kau tetaplah semut di hadapanku. Tikus besar menatap Kinfei Yang dan terkekeh. Cakarnya yang besar menutupi langit saat ia menerjang ke arah mereka. Mereka semua memandang pintu masuk alam rahasia. Melihat pintu masuk ruang bawah tanah itu masih utuh, dia menghela nafas lega. Selama pintu masuk ke alam rahasia itu masih ada, tidak peduli seberapa sulitnya, masih ada kesempatan. Itu karena mereka semua adalah orang-orang yang menolak mengakui kekalahan. Jika tidak ada kesempatan, maka dia akan menciptakannya. Kinfei Yang memimpin sekelompok orang untuk menghindari cakar raksasa itu sambil berkata dengan suara yang dalam, saya menemukannya di ilusi kedua. Kekuatannya sangat mengerikan. Betapa menakutkannya. Long Chen curiga. Kita semua mati di tangannya. Kata Kinfei Yang. Mendengar ini, kelopak mata Long Chen berkedut. Meski itu hanya ilusi, Zhang Xuan tetap tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya saat mendengarnya. Apakah itu termasuk saya? Kata pemuda itu. Iya. Kinfei Yang mengangguk. Sekuat itukah? Kalau begitu saya ingin melihatnya sendiri. Pemuda itu mengubah kemalasannya yang biasa. Cahaya ilahi lima warna yang menyilaukan meledak dari ekor rubah hijau saat menembus langit dan melesat ke arah cakar raksasa itu. Melihat ini. Kinfei Yang dan yang lainnya tidak bisa tidak menantikannya. Meskipun pemuda itu mati di tangan tikus besar dalam ilusi, bagaimanapun juga itu tetap saja ilusi. Sekarang setelah mereka berada di dunia nyata, pemuda itu mungkin mampu menekan tikus besar. Ledakan. Disertai suara keras yang menggetarkan bumi, rubah ekor hijau itu memperlihatkan sisi yang amat mengerikan saat ia menghancurkan cakar tikus besar itu. Iya. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang. Di mata mereka, api harapan menyala. Hah. Pada saat yang sama, tikus besar menatap ekor rubah hijau itu dengan heran. Mengikuti dengan saksama. Ia menatap pemuda itu lagi dengan sedikit kecurigaan di matanya sambil bertanya, Siapa kamu? Mengapa aku merasa wajahmu tampak familiar? Kamu tidak punya hak untuk tahu. Pria muda itu tersenyum bangga. Hah. Tikus besar itu tertegun dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu begitu sombong? Apakah Anda keturunan Dewa Pencipta? Sekalipun ke keturunan Dewa Pencipta, kau harus berlutut di hadapanku di alam misterius ini. Anda juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata pemuda itu berkilat dingin. Kekuatan asal mengalir keluar dari rumput ekor rubah hijau dan berubah menjadi gelombang besar. Gelombang itu menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menyerbu ke arah tikus raksasa. Energi asal ini. Tikus besar bergumam dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh menarik. Semut kecil, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan terkuat. Si tikus besar tiba-tiba berdiri. Tubuhnya tingginya puluhan ribu kaki. Itu seperti gunung dengan keganasan yang mengerikan. Segera setelah. Sinar cahaya ilahi muncul dari glabela tikus besar. Ledakan. Terdengar suara keras. Cahaya ilahi dan energi asal bertabrakan. Energi asal benar-benar runtuh dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu tertegun. Kekuatan asal telah dihancurkan dengan mudahnya. Apakah kamu terkejut? Di antara kekuatan-kekuatan di dunia ini, kekuatan asal bukanlah yang terkuat. Tikus besar tersenyum ganas. Cahaya ilahi membanjiri langit dan bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ini tampaknya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata dengan kaget, ini adalah kekuatan iman. Kekuatan iman. Mata Lu Jiajin dan Long Chen bergetar. Kekuatan iman memang dapat bersaing dengan energi asal. Namun seseorang harus tahu. Energi asal pemuda itu berkali-kali lipat lebih kuat dari energi asal kerajaan ilahi. Tapi sekarang. Ia dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan iman tikus besar. Seberapa kuatkah kekuatan iman ini? Dia tidak mungkin menjadi penguasa dunia, kan? Qin Fei Yang bergumam. Belum tentu. Misalnya, meskipun penguasa umat manusia bukanlah penguasa dunia, ia juga memiliki kekuatan iman. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, munculnya kekuatan iman tidak terkait langsung dengan apakah seseorang menjadi penguasa dunia atau tidak. Tikus besar menatap pemuda itu dengan bangga dan tertawa, semut kecil, energi asal yang sangat kamu banggakan telah aku kalahkan dengan mudah. Apakah kamu putus asa? Mata pemuda itu berat. Itu bahkan lebih kuat dari ilusi. Qin Fei Yang membawa beberapa orang dan melarikan diri dengan panik. Bahkan pemuda itu pun tidak sebanding dengan tikus besar, apalagi dia, Long Chen, Lu Jiajin, dan ular piton salju. Ini semua karena Dong Han Zhong sialan ini. Kata ular piton salju dengan marah. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk menyingkirkan tikus besar ini. Adapun Dong Han Zhong. Tidak akan terlambat untuk melunasi hutangnya setelah memasuki alam arcana. Rumput ekor rubah hijau bersinar terang dan terus bertabrakan dengan kekuatan iman. Namun, tidak hanya tidak menghancurkan kekuatan iman, tapi cahaya suci rumput ekor rubah hijau pun perlahan meredup. Setelah sekian tahun pengalaman, ini adalah pertama kalinya saya merasakan krisis yang nyata. Pemuda itu mengepalkan tangannya. Keluhan semacam ini hampir membuatnya gila. Tampaknya dia harus menggunakan kartu trufnya, atau dia tidak akan mampu mempertahankan rumput ekor rubah hijau. Kesombonganmu harus ada batasnya. Tatapan mata pemuda itu dingin. Dia melangkah maju dan aura mengerikan muncul dari antara alisnya. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mengapa dia berhadapan langsung dengan tikus besar? Namun, Ketika mereka merasakan aura memancar keluar dari alis pemuda itu, Qin Fei Yang, Long Chen, dan Lu Jia Jin tiba-tiba tampak tidak percaya. Karena aura ini adalah aura binatang pemakan langit. Mengapa ada aura binatang pemakan langit di tubuh pemuda itu? Jika itu adalah serigala bermata putih, mereka tidak akan terkecuali sama sekali. Karena jiwa pertempuran serigala bermata putih adalah binatang pemakan langit. Namun dalam ingatan mereka, pemuda itu nampaknya tidak berinteraksi apapun dengan binatang pemakan langit. Momen berikutnya. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Cahaya kemasan terang memancar dari sela-sela alis pemuda itu, diikuti aura mengerikan. Itulah aura binatang buas yang agung. Aura macam ini hanya ada pada binatang pemakan langit. Dengan kata lain, hanya binatang pemakan langit yang memiliki aura semacam ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya ini adalah niat membunuh dari binatang pemakan langit. Tetapi mengapa ada niat membunuh binatang pemakan langit di dalam tubuh orang ini? Hati Qin Fei Yang dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Pada saat yang sama, niat membunuh dari binatang pemakan langit berubah ke wujud aslinya. Itu tidak besar. Bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Namun, ia berdiri di kehampaan bagaikan dewa. Ketika tikus besar melihatnya, ia segera menumpuk senyum mengjilat di wajahnya. Tikus kecil, kau sungguh mengagumkan. Binatang pemakan langit itu menyeringai. Tidak, tidak. Tikus besar segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf. Apakah binatang pemakan langit sekuat itu? Qin Fei Yang tampak tidak percaya. Itu hanya niat membunuh, dan itu cukup untuk membuat tikus besar yang menakutkan itu bertingkah seperti seekor domba kecil. Meskipun kau punya tugas, Tuan Katak tidak punya pilihan. Siapa yang meminta anak ini melepaskan niat membunuh Tuan Katak? Demi Tuan Katak, jangan buat mereka kesulitan lagi. Binatang pemakan langit mengupil dan berkata dengan santai. Tentu saja aku harus memberi muka pada Bos Katak. Tikus besar tertawa dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berkata, kalian cepat masuk. Itu saja. Beberapa di antara mereka saling memandang satu sama lain. Binatang pemakan langit itu memang kuat. Sekarang, Qin Fei Yang tak dapat menahan rasa sakit kepala ketika dia memikirkan pertempuran dengan binatang pemakan langit. Apakah eksistensi seperti itu merupakan sesuatu yang dapat dikalahkannya? Ayo pergi. Ayo kita cari Dong Han Zong untuk melunasi hutang kita. Pemuda itu berteriak dan terbang menuju pintu masuk alam rahasia. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini dan jejak niat membunuh melintas di mata mereka. Kemudian, mereka bergegas menuju pintu masuk seperti kilat. Anak. Tiba-tiba, binatang pemakan langit pun berbicara. Ekspresi ketidakberdayaan tampak sekilas di wajah pemuda itu dan dia berbalik menatap binatang pemakan langit. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Dunia rahasia bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang biasa. Dan sekarang, kau telah menggunakan niat membunuh yang diberikan bos katak kepadamu. Bos katak tidak akan membantumu lagi. Kata binatang pemakan langit. Apakah saya orang biasa? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan bangga dan memasuki alam rahasia tanpa menoleh ke belakang. Sudut mulut binatang pemakan langit berkedut. Dia benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. Anak Kin. Tiba-tiba, binatang pemakan langit memanggil Kin Feiyang lagi. Kin Feiyang mengangkat alisnya, lalu menoleh ke arah binatang pemakan langit, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku akan pergi. Sikap macam apa ini? Bos katak baru saja menyelamatkan kalian. Binatang pemakan langit mengangkat alisnya. Kin Feiyang berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah aku harus membungkuh dan membungkuh di hadapanmu serta memanggilmu senior, tuan. Anak ini. Dia sedikit sombong. Tikus besar menatap Kin Feiyang. Dia benar-benar berani berbicara dengan binatang pemakan langit seperti ini. 4629. Wajah binatang pemakan surga itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, jangan lupakan pertempuran yang sudah kita atur. Aku ingat. Aku tidak perlu kau ingatkan. Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan memasuki pintu masuk alam rahasia. Hai. Anak kecil, hati-hati juga ya. Juga, lindungi adikmu. Jika sesuatu terjadi padanya, ayahmu mungkin akan mencabik-cabikmu. Binatang pemakan surga menatap Longchen yang hendak memasuki alam rahasia dan terkekeh. Mulut Longchen berkedut, dan dia menangkupkan tangannya, terima kasih atas perhatianmu, senior. Setelah berkata demikian, dia pun memasuki alam rahasia tanpa ragu-ragu. Lu Jiajin mengamati binatang pemakan surga dengan saksama, lalu memasuki alam rahasia. Anak-anak ini sungguh keras kepala. Binatang pemakan surga itu menggelengkan kepalanya. Bos katak, apakah kamu kenal mereka? Tikus raksasa itu datang di hadapan binatang pemakan surga, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Binatang pemakan surga mengangkat alisnya dan menatap tikus raksasa itu dengan tidak senang. Dimengerti, dimengerti. Tikus raksasa itu dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangan. Apakah kamu tidak menyadarinya? Anak pada awalnya adalah putranya. Binatang pemakan surga itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia. Tikus raksasa itu tertegun dan bergumam, mengapa aku merasa dia tampak familiar. Jadi dia anaknya. Waktu berlalu begitu cepat, dia sudah tumbuh besar. Bukankah begitu? Ini juga berarti kita sudah tua. Binatang pemakan surga itu menggelengkan kepalanya. Tikus raksasa itu bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan tiga lainnya. Binatang pemakan surga berkata, anak yang bernama Longchen itu adalah putra naga es. Apa? Bahkan putranya pun begitu besar. Tikus raksasa itu tertegun. Binatang pemakan langit berkata, beruntung sekali orang ini. Dia punya putri yang baru saja memasuki alam rahasia. Ini benar-benar banjir yang melanda kuil Raja Naga. Dia hampir membunuh rakyatnya sendiri. Tikus raksasa itu senang. Kalau dia beneran membantai bocah-bocah nakal itu, pasti suasananya bakal heboh sekali. Naga es mungkin akan datang mencari masalah setiap hari. Ada juga seseorang yang bernama Lu Jiajin, dia adalah kerabat Tuan Katak. Ada pun Qin Fei yang itu. Binatang pemakan surga itu mengangkat sudut mulutnya dan membisikkan sebuah nama ke telinga tikus raksasa itu. Apa? Itu reinkarnasinya. Tikus raksasa itu tercengang. Dia bahkan lebih terkejut daripada saat mendengar identitas pemuda itu dan Longchen. Ya. Sekarang kamu tahu apa itu rasa takut. Orang-orang yang telah Anda sakiti adalah orang-orang yang tidak mampu Anda sakiti lagi. Binatang pemakan surga melihatnya dengan penuh kesombongan. Batuk-batuk. Ekspresi tikus besar sangat canggung. Ia tersenyum patuh dan berkata, Bos katak, kita adalah saudara yang telah melewati api dan air bersama. Kau harus membantuku saat waktunya tiba, jangan hanya berdiri di sana dan menonton pertunjukan. Apakah paman katak orang yang baik? Binatang pemakan surga itu tertawa mengejek. Jangan. Kita semua bersaudara, jangan bersikap tidak berperasaan. Wajah tikus besar penuh dengan sanjungan. Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Cukup. Tuan katak akan menanganinya pada waktunya. Tetapi sekarang, Anda punya misi. Mata binatang pemakan surga itu berbinar. Misi apa? Tikus besar merasa curiga. Jangan katakan dia ada di sini untuk menipuku. Binatang pemakan langit itu terkekeh dan berbisik ke telinga tikus besar. Perlahan-lahan. Wajah tikus besar berubah menjadi hijau. Ini adalah jebakan untuknya. Kamu tidak bersedia. Wajah binatang pemakan surga itu menjadi gelap. Tidak, tidak, aku tahu betul alasannya. Hanya saja mereka tidak bisa dianggap remeh. Si tikus besar mengerutkan kening. Bukankah ini seperti meminta untuk disiksa? Oke. Jadi di kemudian hari, jika mereka datang mencari masalah denganmu, janganlah datang kepada paman katak untuk meminta bantuan. Binatang pemakan surga itu berkata dengan tenang. Bagaimanapun, dia memiliki sikap, aku pasti akan memakanmu. Baiklah. Tikus besar tidak punya pilihan selain setuju. Kembali ke Kinfei Yang dan lainnya. Memasuki pintu masuk alam rahasia, keadaan di depan mereka gelap gulita. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Di ujung kegelapan di depan mereka, seberkas cahaya perlahan-lahan muncul. Itu seharusnya jalan keluar. Sekelompok orang menantikannya. Seperti apa alam rahasia itu? Pada saat yang sama. Di atas gurun. Gurun membentang sejauh mata memandang. Angin bersiul, menggulung badai pasir yang memenuhi langit. Di langit. Matahari yang terik memancarkan panas yang menyengat, membuat seluruh gurun tampak seperti tungku besar. Sekelompok orang berdiri di padang pasir, melihat sekeliling dengan marah. Mereka adalah si gila, si serigala bermata putih, sang raja, si putri duyung, si leluhur iblis, dan yang lainnya. Dong Yuexian dan Dong Tianchen juga ada di sana. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka mencari Dong Qingyuan dan Dong Hansong. Tetapi, melihat sekeliling, mereka tidak dapat menemukan mereka berdua sama sekali. Sedangkan putri duyung, tari api, Dong Qin, dan para iblis batin menatap langit dengan cemas. Tidak ada apapun di langit. Namun semuanya jatuh dari langit. Ini berarti pintu masuk alam rahasia mengarah ke tempat ini. Mengapa mereka belum ada di sini? Mereka tidak akan dalam bahaya, kan? Wajah sang putri duyung penuh ketakutan. Fire Dance meraih tangan putri duyung dan menghiburnya, kakak Ipar, jangan khawatir. Semoga Tuhan menolong mereka. Mereka pasti akan baik-baik saja. Saudara laki-laki. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Long Qin juga mengepalkan tangannya rat-rat. Dong Tianchen mengalihkan pandangannya dan menatap putri duyung dan yang lainnya. Ia menatap Dong Yuexian dan berkata dengan suara yang dalam, Dong Hansong ini, bahkan ingin membunuhmu. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Yuexian, mari kita berpencar dan mencarinya. Kita harus menemukannya. Mengenai keselamatan Qin Fei Yang, dia tidak khawatir sama sekali. Akan lebih baik jika dia mati. Dia tidak perlu mencari cara untuk melanggar sumpah darah dan akan bebas secara langsung. Omong kosong. Sekarang setelah kita memasuki alam rahasia, bagaimana kita bisa berpisah? Lagi pula, Dong Hansong sangat kuat. Jika kalian bertemu dengannya sendirian, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjadi lawannya. Mata Dong Yuexian tampak suram. Dia benar-benar tidak menyangka Dong Hansong akan melakukan hal seperti itu. Jika bukan karena Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia mungkin akan menjadi orang yang menghadapi tikus raksasa sekarang. Betapa tercelanya. Apa yang kamu takutkan? Kita semua memiliki kekuatan asal. Dong Ping mengerutkan kening. The Origin Force digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat kritis. Lagi pula, ayah juga berkata bahwa energi asal dalam tubuhmu tidak berguna di alam mistik. Kata Dong Yuexian. Dong Ping terdiam. Ekspresinya tampak kesal. Tapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit. Wajah Sang Putri Duyung dan yang lainnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Karena beberapa orang yang muncul adalah Qin Fei Yang, Long Chen, Lu Jiajin, Pemuda, dan Snow Python. Mereka benar-benar datang. Wajah Dong Tian Chen dan yang lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Menghadapi tikus raksasa yang begitu menakutkan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan bagaimana mereka bisa memasuki alam rahasia. Yuexian, ikutlah dengan kami. Segera. Dong Tian Chen meraih Dong Yuexian dan berbalik, menghilang ke dalam badai pasir seperti kilat. Dong Ping dan Dong Xin juga buru-buru mengikuti. Hem. Melihat hal itu, serigala bermata putih dan si gila takuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dong Tian Chen ini sungguh tidak jujur. Meskipun ada sumpah darah yang mengikat mereka, sumpah darah itu tidak mencakup kebebasan Dong Tian Chen dan yang lainnya, jadi bahkan jika mereka bertiga lolos, itu tidak dianggap pelanggaran. Mengapa mereka tidak mati? Pada saat yang sama. Di balik bukit pasir di kejauhan, dua sosok bersembunyi diam-diam di sana. Itu adalah Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan. Wajah Dong Han Zhong sangat muram. Dia pikir karena mereka tidak muncul dalam waktu yang lama, mereka pasti sudah mati. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar datang ke alam rahasia dalam keadaan hidup. Dia tidak tahu. Qin Fei Yang dan Long Chen ada di antara mereka. Sebab, identitas keduanya belum terungkap. Oleh karena itu, orang yang sebenarnya ingin dibunuhnya adalah pemuda itu dan Lu Jia Jin. Identitas pemuda itu saat ini adalah Qin Batian, dan Lu Jia Jin sekarang adalah komandan pasukan Dewa Kematian. Dapat dikatakan bahwa Lu Jia Jin telah mengambil segalanya darinya, jadi dia membencinya. Jangan impulsif. Dong Qing Yuan menekan Dong Han Zhong. Dia takut Dong Han Zhong akan keluar secara impulsif. Dia sekarang menyesal berjalan dengan Dong Han Zhong. Dong Han Zhong membuat keributan seperti itu, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali ke Dong Yuexian. Tunggu. Dia sebenarnya bisa kembali. Karena Dong Han Zhonglah yang membangunkan tikus-tikus raksasa itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia benar-benar bisa menghindarinya. Namun, sekarang Dong Yuexian dan Dong Tian Chen sudah pergi, dia hanya bisa mengikuti Dong Han Zhong untuk sementara. Kalau tidak, menghadapi dunia rahasia yang berbahaya dan tak terduga ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Tunggu. Tiba-tiba, Dong Qing Yuan mengerutkan kening, menatap kawanan serigala bermata putih, dan bertanya dengan curiga, Han Zhong, tidakkah menurutmu ini sedikit aneh? Apa yang aneh? Dong Han Zhong curiga. Lu Yun Feng dan yang lainnya kembali hidup-hidup, Dong Tian Chen seharusnya senang, tapi mengapa dia langsung menarik sang putri dan melarikan diri seolah-olah dia sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya? Dong Qing Yuan mengerutkan kening. Iya. Dong Han Zhong tiba-tiba menepuk kepalanya. Dong Tian Chen dan dua orang lainnya benar-benar meninggalkan persembahan klan mereka. Ini jelas tidak masuk akal. Lupakan saja, ayo pergi. Kin Ba Tian bukan orang yang sederhana. Jika dia tahu, kita akan mendapat masalah. Dong Qing Yuan mentransmisikan suaranya. Dong Han Zhong mengangguk. Keduanya berbalik dengan tegas dan pergi dengan tenang. Perlu dicatat bahwa apakah itu Dong Tian Chen dan tiga lainnya, atau Dong Han Zhong dan dua lainnya, mereka tidak terbang. Dengan kata lain, mereka semua lari ke padang pasir. Di langit. Begitu Kin Fe Yang dan yang lainnya muncul, mereka terkejut. Karena begitu mereka muncul, mereka langsung jatuh tak terkendali. Mereka tidak bisa berdiri di kehampaan atau terbang sama sekali. Tangkap mereka. Putri Duyung memandang Serigala bermata putih dan segerombolan pria lalu berteriak. Oke, oke, oke. Tangkap mereka. Serigala bermata putih, Frenzy, dan Li Feng berlari dan mengulurkan tangan mereka. Namun, tepat saat Kin Fe Yang dan yang lainnya hendak mendarat, mereka bertiga saling memandang dan tertawa diam-diam, lalu mundur satu demi satu. Wah. Langsung. Kin Fe Yang dan yang lainnya jatuh ke padang pasir tanpa kesan apapun. Anda. Putri Duyung dan Longkin melotot ke arah mereka bertiga. Mereka semua sudah dewasa. Memangnya kenapa kalau mereka jatuh? Bisakah mereka jatuh hingga meninggal? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Longkin tidak bisa berkata apa-apa. Benar-benar orang yang menyebalkan. Anak Serigala sialan, bagaimana kalau kita jatuh dan mati? Kin Fe Yang bangkit dengan wajah gelap dan melotot ke arah Serigala bermata putih. Bukankah kita baik-baik saja? Serigala bermata putih memamerkan giginya. Tidak bisa diandalkan. Longchen menggelengkan kepalanya, berdiri, dan menepuk-nepuk pasir yang menempel di tubuhnya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang aman dan sehat. Dia tidak bisa menahan napas lega dan bertanya, di mana Dong Han Zong dan yang lainnya. Dong Han Zong. Mata Kin Fe Yang, Lu Ji Ajin, dan pemuda itu dipenuhi dengan niat membunuh. Saat kami datang ke sini, mereka sudah pergi. Mereka seharusnya tahu bahwa kami tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka langsung melarikan diri. Kata Frenzy. Benar-benar sampah yang menyebalkan. 4.630. Dong Han Zong ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menilainya sekarang. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Jika Anda mengatakan dia pintar, berarti dia telah melakukan beberapa hal bodoh berulang kali. Namun jika Anda mengatakan dia bodoh, berarti dia tahu untuk melarikan diri saat situasinya tidak baik. Jangan bicara tentang dia dulu. Apa yang sedang terjadi? Long Chen mencoba melompat, tetapi dia tidak dapat berdiri di kekosongan sama sekali. Ini adalah salah satu hal yang paling menakutkan tentang dunia rahasia. Tidak hanya kamu tidak bisa terbang di kehampaan, tapi kecepatanmu juga akan berkurang lebih dari setengahnya. Setan dalam mendesah. Ketika dia melihat catatan di buku petunjuk, dia tidak mempercayainya, tetapi dia juga tidak menyangka itu benar. Kecepatan kita akan berkurang lebih dari setengahnya. Kin Fe Yang dan Long Chen saling berpandangan, dan pada saat yang sama, mereka berteleportasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekelompok orang itu berubah warna dan segera mengejar mereka. Bagaimana jika mereka tersapu badai pasir? Setelah beberapa saat, Kin Fe Yang dan Long Chen berhenti, mengerutkan kening. Kecepatannya memang berkurang lebih dari separuhnya, yakni dua per tiga. Lalu keduanya berbalik, menatap sekelompok orang yang terengah-engah, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu gugup? Kami hanya ingin mengujinya. Tidak bisakah kamu membuat orang gelisah? Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Long Kin melotot ke arah Long Chen. Putri Du Yung juga memandang Kin Fe Yang dengan ketidakpuasan. Baiklah, baiklah. Aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Keduanya buru-buru meminta maaf. Sekarang. Di mana Dong Tian Chen dan yang lainnya? Kin Fe Yang was sespesius. Sebelumnya, ketika mereka keluar, karena mereka lengah dan terjatuh, mereka tidak menyadari Dong Tian Chen dan dua orang lainnya yang telah menyelinap pergi. Melihatmu datang, mereka langsung lari terbirit-birit seakan-akan mereka sedang lari menyelamatkan diri. Si gila tersenyum meremehkan. Bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka sebagai lima jenius tak tertandingi dari dinasti tengah? Malu pada mereka. Mereka melarikan diri. Kin Fe Yang mengerutkan kening, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, untunglah Dong Yuexian tidak ada di sini. Setidaknya kita tidak perlu bersembunyi saat berbicara di masa mendatang. Adapun Dong Tian Chen dan yang lainnya, bisakah mereka lolos dari tangan kita? Haha. Sekelompok orang itu tertawa. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, Sun Wukong, kamu tidak dapat melarikan diri dari gunung lima jari Gautama Buddha. Aku juga pergi. Sampai jumpa nanti. Pemuda itu melambaikan tangannya ke arah Kin Fe Yang dan yang lainnya. Kemudian, ia meraih ular piton salju yang tergeletak di bahunya. Ular piton salju itu sejangnya mencapai 10 ribu kaki. Kemudian, pemuda itu melompat dan mendarat di punggung ular piton salju. Tunggu. Kin Fe Yang buru-buru menatap pemuda itu, tetapi dia menelan kata-katanya dan menyaksikan pemuda itu pergi. Semula. Dia ingin mengundang pemuda itu untuk tinggal. Lagi pula, jika mereka bersama, mereka bisa saling menjaga. Tapi pikirkan lagi. Pemuda ini telah memilih jalan yang tidak biasa. Undangan itu adalah undangan yang sia-sia. Orang gila itu mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Fe Yang, Lu Ji Ajin, dan Long Chen. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kalian bisa lolos ke sini. Begitu dia berkata demikian, Kin Fe Yang dan yang lainnya semua menatap ke arah serigala bermata putih. Mengapa kamu menatapku? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kin Fe Yang berkata, karena kita lolos ke sini gara-gara binatang pemakan surga. Apa? Binatang penelan surga? Kelompok itu terkejut. Bagaimana bisa ada hubungannya dengan binatang pemakan surga? Mungkinkah ia juga sampai ke alam rahasia? Kekuatan tikus besar sangat menakutkan karena memiliki semacam kekuatan iman. Bahkan pemuda itu pun hanya bisa disakiti. Pada saat itu, ketika kami hendak mati di bawah tikus besar, niat membunuh binatang pemakan surga tiba-tiba muncul di antara kedua alis pemuda itu. Kali ini, aku benar-benar merasakan kekuatan binatang pemakan surga. Keberadaan sekuat tikus besar sebenarnya sama patuhnya seperti anak domba di hadapan binatang pemakan surga. Kin Fe Yang mendesah dalam-dalam. Sekarang, dia benar-benar tidak berani memikirkan pertempuran dengan binatang pemakan surga. Sebab ketika dia memikirkannya, dia merasa sakit kepala. Dulu dia terlalu naif. Dia mengira bahwa dia akan segera dapat mengejar binatang pemakan surga, tetapi seiring kultivasinya terus tumbuh kuat, dia menyadari betapa kuatnya binatang pemakan surga itu. Jadi begitulah adanya. Niat membunuh binatang pemakan surga sebenarnya ada di tubuh pemuda itu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pemuda itu ada hubungannya dengan binatang pemakan surga? Kalau tidak, mengapa ia secara pribadi melindungi pemuda itu? Semua orang mengerutkan kening. Pertanyaan ini terlalu mustahil. Aku pun berpikir begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau dipikir-pikir, dengan kekuatan binatang pemakan surga, kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa, bagaimana mungkin dia bisa melindungi pemuda itu? Itu hanya bisa berarti bahwa ada hubungan dekat antara keduanya yang tidak mereka ketahui. Apakah kau sudah bertanya pada pemuda itu? Serigala bermata putih bertanya. Tidak. Dia tidak akan memberitahu kita bahkan jika kita bertanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Semua orang mengangguk. Identitas pemuda itu selalu menjadi misteri. Setiap kali mereka bertanya kepadanya, dia hanya pura-pura bodoh dengan mereka. Karena itu, lebih baik tidak bertanya. Qin Fei Yang melihat sekeliling, menatap ke arah setan dalam dan Lu Ji Ajin, lalu bertanya, di mana kita sekarang? Menurut catatan tulisan tangan, ini adalah gurun tandus, sangat luas. Dan di gurun tandus, selain badai pasir, tidak ada bahaya lain. Tapi jangan berpikir kamu bisa lengah. Badai pasir yang Anda lihat sekarang hanyalah badai biasa. Jika Anda menemui badai pasir hitam, Anda harus menghindarinya. Karena badai pasir hitam itu cukup untuk mencekik seorang ahli jalan surgawi dalam sepuluh tarikan napas. Setan dalam berkata dengan suara yang dalam. Begitu kuat. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Hanya sedikit lebih lemah dari badai ruang waktu di lorong itu. Ini dianggap hal yang baik. Setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang bahaya lain. Kita hanya perlu menghadapi badai pasir dengan sekuat tenaga. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nah, ini satu-satunya cara untuk menghibur dirinya sendiri. Lalu apakah kita masih perlu istirahat? Kalau tidak, ayo berangkat. Lu Jiajin memandang semua orang dan bertanya. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Dalam perjalanan, mula-mula Sang Kaisar yang mengantar, kemudian barulah pemuda yang mengantar, sehingga mereka tidak perlu istirahat. Kalau begitu, mari kita tinggalkan Gurun Tandus terlebih dahulu. Ke Laut Bintang. Lu Jiajin tersenyum. Laut Bintang. Qin Fei yang memandang Lu Jiajin dengan curiga. Lu Jiajin berada di selatan Gurun Tandus. Anda dapat melihatnya saat Anda keluar dari Gurun Tandus. Saat itu, baik pasangan penguasa kerajaan ilahi maupun pasangan Kaisar, mereka selalu berada di Laut Bintang. Dan informasi yang tercatat dalam buku petunjuk itu semuanya tentang Laut Bintang. Lu Jiajin menjelaskan. Apa? Mereka pergi ke Laut Bintang setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk datang ke alam rahasia. Serigala bermata putih tercengang. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan bicara tentang alam rahasia dulu. Mari kita bicara tentang Laut Bintang. Pasangan penguasa kerajaan ilahi dan pasangan Kaisar telah tinggal di alam rahasia selama 20 ribu tahun. Namun dalam 20 ribu tahun ini, mereka belum menemukan batas Laut Bintang. Bisa dibayangkan betapa besarnya Laut Bintang itu. Bahkan mungkin saja Laut Bintang yang dilihat pasangan Kaisar itu hanyalah puncak gunung es. Jadi, jika kita bisa mencari di seluruh Laut Bintang, perjalanan ini akan sepadan. Lu Jiajin menatap Serigala bermata putih, memutar matanya, dan berkata. Sebesar itu. Sekelompok orang itu sangat terkejut. Setelah 20 ribu tahun, mereka masih belum menemukan perbatasan Laut Bintang.